Sambilnya Pak Bambang juga lagi nyambut audio kayaknya. Audionya belum konek. Ya moga-moga siang ini koneksi bagus ya. Karena kalau enggak, karena suka terganggu hari Minggu. Mau hujan pula gede ini Pak. Oh iya, di daerah mana memang Pak Kris? Di Tanah Abang, sudah mendung gelap. Oh gitu. Oh saya masih terang beneran Pak Kris. Iya. Saya posisi di Bekasi juga terang. Oh Bekasi terang ya, Barum ya. Terang. Iya makanya. Waduh, jangan dikirim kemari Pak Kris hujannya. Di sana. Dari sini sana aja Pak, jangan disesain Pak Kris ya. Jangan dibagi-bagi. Cinta apa nanti kalau bangkir ya. Oh tepat, Pak Mikim malah udah hujan ya. Iya. Yang mending semua virus disiramnya dibuang. Nah. Semoga dengan hujan tuh tersiram virusnya. Tadi di mana daerahnya Pak Miki? Udah hujan. Di daerah mana Pak Miki? Saya kebetulan sekarang lagi di Batam. Oh di Batam. Oke. Karena Jakarta udah lama saya enggak berani masuk nih. Kadang bangkulu kadang-kadang ada musik. Pak Dimas udah hadir juga. Pak Sutejo masih berusaha untuk masuk ke audionya nih. Pak Roseno juga sudah hadir. Selamat siang Pak Roseno. Pak Dimas selamat siang. Pak Kurnia selamat siang. Wah Pak Kurnia-nya mentah. Lempar lagi. Perjuangan. Padahal kayaknya panas ya. Dari kemarin kayaknya panas gitu. Tapi enggak tentu. Agak ke ekskrip. Padahal paginya panas gitu ya. Kedah jumur gitu. Atau hanya kalah mahu hujan. Iya itu dia. Iya bang sesah diprediksi. Nah Pak Roseno sudah hadir kembali nih. Audionya sudah terkonek. Selamat siang Pak Roseno. Selamat siang. Alhamdulillah. Kedengeran suaranya. Apa kabar Pak Roseno. Baik Pak. Kabar baik. Ini lagi santai-santai. Dari hukum apa tinggalnya Pak Roseno? Saya tinggalnya di Delta Sari. Cuman ini lagi di tempatnya saudara. Di Mojo Sari. Mojo Sari gimana Pak? Merah atau hitam? Atau masih kuning? Kalau Mojo Sari kuning ya Pak. Ini santai sekali masyarakatnya di sini. Tapi jangan lengah ya Pak. Ini cepat katanya sekarang. Iya Pak. Siap. Pokoknya. Ini mati terus ini. Ah ya itu Pak. Betul. Varian Delta ini katanya hanya dengan bertatapan saja 10 menit kena. Akaranya kita. Waduh. Waduh. Masker harus double lagi sekarang ya. Iya Mbak. Betul. Baru masih double. Nah ini Pak Roseno sudah muncul nih. Iya. Ada kelihatan gambarnya. Apa kabar Pak Roseno. Laptop. Baik kamu pakai laptop. Malus pakai handphone aja. Iya. Hari Minggu memang mustnya laptop off kok. Udah bener itu Pak Roseno. Kalau bisa handphone juga off. Karena kalau enggak diganggu terus sama bos nanti. Enggak. Kalau bosnya enggak Pak. Enggak lagi. Karena sudah jadi bos. Paru Sede bosnya. Mantap. Jodi juga. Pak Fedwin. Pak Fedwin. Apa kabar Pak Fedwin? Apa kabar Pak Ari? Ini satu paket sama Pak Chris nih. Iya nih. Udah pada jahat gue nih. Pada ngapain nih. Pada penasaran sama budaya soalnya. Oh iya boleh. Boleh. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Lagi posisi di mana Pak Fedwin? Di rumah atau lagi di kantor? Di rumah. Alhamdulillah. Akhirnya ini kantor lagi. Enggak. Good. Nanti kalau ada yang bingung. Kita diskusikan ya Pak. Jangan senang menanya. Siap. Saya penasaran sih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih penasarannya Pak Roseno? Kasih hints dong biar saya. Ya saya kan juga buku yang dibagikan beberapa saya pakai juga. Terus apa ya. Terus satu. Terus kedua memang patokan saya juga Cameron and Quinn sama. Terus yang kedua itu memang saya itu mengalami di organisasi saya itu antara. Jadi uniknya di organisasi saya itu kalau saya ini sebenarnya belum mulai ya. Spoilernya adalah. Kalau kita lihat budayanya itu gaya para pemimpin itu ke market. Tapi kalau klan dominannya di mana itu? Di teman-teman atau di hubungan antar personal itu hubungannya klan. Seperti itu. Nah tapi masalahnya sekarang industri lagi membutuhkan jenis apa itu yang penting Pak Roseno. Kalau industri yang butuh edukasi berarti salah pilih karaman, salah pilih pemimpin Pak nanti. Kalau sementara hari ini sih dari dulu sih karena dia baru TBK ya. TBK terus dia itu memang dari dulu memang si bos ini kan market banget gitu loh. Tapi culture yang ada di dalam itu memang yang terbentuk klan. Jadi kayak nggak bisa nyumpot gitu loh. Nah justru itu tadi yang saya bilang nanti kita bahas Pak bahwa terlepas dari pos maunya. Jadi hubungan interaksinya, organisasi manajernya itu klan. Tapi kalau ambisi harapannya di posisi C, posisi CEO, CFO. Ya itu, ini klasik Pak. Permasalahan klasik. Nanti kita pecahkan mitos itu Pak. Karena itu udah, aduh dari puluhan perusahaan yang saya dampingin, udah bosen banget loh Pak ditanyakan hal seperti itu. Tapi bener yang tadi Pak Roseno sampaikan. Nanti kita ada jawabannya Pak. Nanti kita coba kalibrasi nih. Itu unik. Jadi banyak gap gitu loh. Banyak gap antara pola manajerial, hubungan antara individu organisasi itu banyak-banyak gapnya. Iya, nanti kita bahas Pak. Di soft check gitu, tenang aja. Tapi Pak Roseno kayaknya koneksinya agak kurang bagus ya. Pak, kalau agak kurang bagus boleh dimatikan aja dulu videonya Pak. Biar nggak makan bandwidth Pak Roseno. Takutnya koneksinya itu tadi. Ini by the way sudah jam 2 Mbak Arum. Oh ya, kita sudah ada 12 yang hadir. Silahkan, mungkin masih mau menunggu teman-teman yang lain atau mungkin mau dimulai dulu juga. Saya ngikut tuan rumah arahnya seperti apa. Masih ada banyak yang belum hadir ya Pak Miki ya? Pak Miki masih mute. Boleh Mbak Arum, mau mulai pengenalan sopannya pembicara? Sampai tunggu teman-teman yang mungkin belum sempat masuk. Mungkin sebentar lagi masuk. Saya mulai saja ya Bapak Ibu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh keberkahan buat kita semua Bapak Ibu. Bersyukur banget hari ini, siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa bertemu kembali di sini, hadir untuk upgrade ilmu di forum Virtual Learning Session yang diadakan oleh HRWiki. Alhamdulillah sekarang sudah hadir juga narasumber kita, Pak Ari Ekananta. Selamat siang, Pak Ari sehat. Alhamdulillah, Mbak Arum. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Bapak Ibu semua, sebelumnya saya Arum Ambiana Sari izinkan untuk membacakan dulu ya ketentuan dan tata tertib selama acara Zoom online ini berlangsung. Yang pertama, nama di Zoom, mohon diganti sesuai dengan nama yang didaftarkan atau diregistrasi, agar nanti kami mudah untuk mengidentifikasi siapa yang bertanya atau siapa yang merespon dari narasumber kita. Lalu yang kedua, ketika acara dimulai, dimohon agar semua partisipan audionya di-mute terlebih dahulu. Kemudian dimohon agar partisipan mengaktifkan videonya jika memungkinkan, tentunya untuk menghargai narasumber kita. Namun apabila sikonnya tidak memungkinkan, enggak apa-apa di-offkan saja. Bagusnya foto profilnya itu yang sesuai dengan fotonya Bapak Ibu semua. Tapi kalau tidak memungkinkan juga, enggak apa-apa juga. Yang penting ada namanya, nama asli. Tidak lagi nama merek handphone ataupun kode-kode tertentu. Selanjutnya dipersilakan kepada partisipan untuk aktif bertanya, menjawab, menanggapi materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Narasumber kita lebih senang dengan cara interaktif. Jadi ketika ada pertanyaan, boleh raise hand dulu. Nanti saya akan cek siapa yang raise hand, saya akan panggil namanya, lalu nanti boleh dibuka audionya atau di-unmute. Dan terima kasih sekali kalau atas kerjasama semua partisipan untuk mengikuti ketentuan dan tatap tertib ini. Semua ini dilakukan tentunya demi kelancaran dan profesionalisme kita bersama. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, boleh ya saya share dulu biodata atau sedikit profil dari narasumber kita siang hari ini. Saya bisa share kesehatan enggak ya Pak Miki? Bisa. Sudah terlihatkah Bapak-Ibu? Sudah. Ya, ini adalah profil dari narasumber kita, Dr. Ari Ekananta, STMSI. Beliau adalah, beliau saat ini bertugas di Komite Nominasi dan Ruminerasi ya Pak Ari ya? Ya, dan dia juga di Human Capital and Organisational Development Consultant, Executive and Future Leader Coach, Business Management Lecturer and Advisor, Personal Mastery Managerial and Leadership Trainer. Latar belakang pendidikan beliau, beliau adalah doktor di Management Business Sekolah IPB dan luar biasa cum laude. Beliau juga lulus dari Magister Science Ilmu Komputer IPB dengan status cum laude juga dan beliau adalah Sarjana Teknik Informatika dari ITB. Sertifikasi dan Executive Development beliau, Masya Allah luar biasa, banyak sekali. Dan seperti yang bisa Bapak-Ibu lihat di layar, ini mitra ya Pak ya? Randal dan? Mungkin, LAMEMBA, GADAN. Ya, jadi kalau saat ini, tadi disampaikan kan saya juga aktif di Komite Nominasi dan Ruminerasi Pegadean, tapi karena sebetulnya itu bukan sebagai karyawan, tapi sebagai profesional, maka secara pengaruh konkuren, saya juga aktif di LAMEMBA. Jadi, kalau saya ada Bapak dan Ibu yang berlaku-laku pakainya akademisi, kan tiap tahun itu biasanya suka ada akreditasi dari BANPT. Nah, kemudian kan sekarang BANPT itu sudah mulai mendelegasikannya kepada lembaga pihak ketiga gitu ya. Nah, khusus untuk ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi, itu nama pihak agreditasi adalah LAMEMBA. Nanti sekitarnya akan ketemu dengan saya sebagai asesor gitu ya. Oh, iya. Luar biasa sekali ya. Ya, baik. Coba sebentar saya cek jumlah peserta dulu. Sepertinya masih menyusul masuk nih Pak Ari ini. Iya. Atau mungkin... Ats, Mbak Arum ke mute tuh. Mbak Arum ke mute. Wah, ini suaranya Mbak Arum ke mute. Oh iya, sorry. Hari ini kita ada empat materi ya Pak ya? Ya, kurang lebih empat topik bahasan lah ya. Empat pembahasan, memetakan budaya dengan OCAI, memetakan siklus hidup organisasi, menyesuaikan budaya dengan siklus hidup organisasi, dan menyusun manajemen perubahan budaya. Baik, mungkin nanti ada beberapa peserta yang masih berusaha masuk ke room ini, sambil Pak Ari memperkenalkan, menceritakan lebih detail lagi tentang Pak Ari, dan mulai memaparkan materi. Dipersilakan kepada Pak Ari ya, Kenanta. Oke, terima kasih Mbak Arum. Ini, kalau bicara mengenai diri saya sih tadi udah di selat yang disampaikan oleh Mbak Arum, rasanya udah cukup gamblang lah ya. Tapi mungkin saya gak akan berlama-lama di area sana, karena ini kan bicara mengenai momennya Anda, di mana di momen ini, saya mencoba untuk hadir bersama Anda untuk diskusi bareng nih kita. Kalau bicara mengenai ngajari kok rasanya gak pas gitu ya. Tapi lebih kepada kemenfasilitasi pandangan Anda, mengenai bagaimana sih kita mencoba untuk menyelaraskan budaya organisasi dengan siklus hidup. Karena mungkin, tadi juga Pak Rosino pas lagi ngobrol-ngobrol sekilas sudah disampaikan, pada waktu mereka melakukan asesmen, ternyata kok antara budayanya ataupun gaya, ataupun antara value-nya si leader dengan value-nya si pengikut nih beda gitu ya. Karena kemudian, kalau beda begitu, kira-kira nanti solusinya bagaimana. Itu permasalahan klasik, jadi tenang aja. Nanti akan kita bahas gitu ya. Nah kemudian, saya mungkin untuk menghargai teman-teman yang sudah hadir, saya mulai aja kali mbak Arum, boleh ya? Boleh, silahkan. Untuk menghemat waktu juga. Iya, jadi biar gak mengganggu waktu hari liburnya rekan-rekan semua. Jadi saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semua. Jadi suatu kehormatan bisa mengobrol bersama rekan-rekan semua, di mana di hari ini, di hari Minggu, Minggu siang, menuju ke sore, kita akan bicara mengenai, kita coba untuk menyelaraskan budaya organisasi dengan siklus hidup organisasi. Nah, kalau di sini kita lihat nanti akan merupakan penggabungan dari sejumlah konsep yang banyak beredar di luar sana, yang nanti akan kita jadikan sebagai grand teori. Nah, namun sebelum nanti kita ketemu dengan konsep yang beragam tadi, saya akan awali diskusi kita dengan sebuah konsep yang mendasar dulu. Yang tadi kalau Pak Rosano sudah familiar banget, karena benar banget Pak Rosano ini bukan benda yang baru. Tetapi yang menariknya adalah meskipun ini sudah dibikin dari tahun 2000-an awal, tapi sampai dengan sekarang mereka berdua terus aktif membuat berbagai macam buku yang merupakan pengembangan dari penelitian ini. Jadi kita akan berkenalan dengan yang namanya OCAI, Organisational Cultural Assessment Instrument. Jadi OCAI, dia merupakan awalnya alat yang digunakan dalam mendiagnosa budaya organisasi. Jadi ternyata yang didiagnosa itu enggak cuma kita-kita yang mungkin lagi enggak fit badannya. Tapi ternyata yang namanya organisasi pun bisa didiagnosa budayanya. Nah, kemudian sebenarnya ini kalau runut balik, kalau dicari asbabun nuzulnya, ini tuh dibikin pas lagi Robert Quinn dan Kim Cameron itu masih di institusinya masing-masing, masih peneliti di tempat yang terkisah. Kemudian mereka memiliki passion yang sama, mereka mencoba untuk membedah. Sebenarnya bisa enggak sih yang namanya budaya organisasi itu dibikin dalam bentuk yang lebih bakunya. Kemudian mereka mencoba untuk menghipotesiskan kira-kira ada berapa jenis sih budaya organisasi yang akan dimiliki, yang ada di dunia ini yang bisa nanti menjadi pilihan bagi sebuah organisasi untuk mengadopsinya. Nah, kemudian karena mereka lalu banyak melakukan penelitian bersama, lalu akhirnya mereka bertemu di R.School of Business di University of Michigan, di mana sekarang mereka menjadi pengajar di sana. Nah, kemudian salah satu buku mereka yang di awal, yang cukup fenomenal, yang sangat menarik untuk dibedah adalah buku yang jadulnya Diagnosing and Changing Organisational Culture. Jadi ini buku yang sering dijadikan kita sebagai rujukan bagi para praktisi OD dan Human Capital. Nah, kemudian waktu bicara mengenai OCAI, sebelum nanti kita mencoba untuk mengakses, Anda tuh ada di mana gitu ya secara budaya. Ini memberikan gambaran awal terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu, kepada rekan-rekan semua, bahwa yang namanya OCAI itu nantinya akan tersusun dari dua buah kutub. Jadi ada kutub, ada ataupun mungkin lebih tepatnya, lebih familiar kita dengan istilahnya sumbu ya. Ada sumbu vertikal, ada sumbu yang horizontal. Yang lalu akan membentuk empat buah kwadran yang saling berlawanan, alias competing. Nah, kalau kita bentuknya seperti apa? Kita mulai dengan sumbu yang Y-nya dulu. Jadi kalau kita lihat nanti, akan ada organisasi yang secara budaya, dia membutuhkan budaya yang kental dengan fleksibilitas dan diskresi. Tapi di sumbu yang berlawanan, di kutub yang berlawanannya, ada organisasi yang justru membutuhkan kebalikannya, yaitu membutuhkan stabilitas dan kontrol. Mungkin Anda sudah mulai bisa ada bayangan gitu ya, ada organisasi, ada perusahaan gitu ya, yang memang betul karakternya butuh fleksibilitas gitu ya. Tapi mungkin Anda juga bisa bayangkan perusahaan lain yang justru protok bakal dengan contoh yang pertama tadi, yaitu perusahaan yang benar-benar membutuhkan stabilitas dan kontrol. Itu adalah sumbu yang vertikalnya rekan-rekan semua. Kemudian yang berikutnya ada sumbu yang horizontal. Nah, kalau bicara tentang sumbu yang horizontal ini, kita bicara mengenai fokus dia kepada customer, apakah fokusnya lebih kepada ke external fokus ya. Jadi ada perusahaan yang dia akan fokus kepada eksternal gitu, dan membutuhkan diferensiasi. Jadi memperlakukan customer itu dengan sedemikian rupa dan ragamnya gitu ya. Tapi di sumbu yang berlawanan, ada customer yang justru fokusnya ke internal, lebih fokus kepada internal organisasinya mereka. Dan dia lebih butuhkan yang namanya integrasi. Sehingga dari gabungan antara sumbu Y dan sumbu X, dimana masing-masing tadi ada polarisasinya gitu ya. Maka terciptalah ada empat buah kuadran. Kuadran yang pertama ini adalah kuadran yang kita sebut sebagai flexibility dan external focus. Yang artinya tentu ada sebuah, tentu ada banyaklah organisasi, institusi, lembaga, ataupun perusahaan yang secara budaya, dia butuh perpaduan antara fleksibilitas dan juga fokus kepada eksternal. Nah, sambil kita diskusi nih, menurut Anda, contoh perusahaan ataupun contoh organisasi yang secara sehari-harinya membutuhkan fleksibilitas dan fokus ke eksternal itu contohnya apa sih menurut Anda? Silahkan. Nih, sambil kita ngobrol, karena dari sini saya juga hendak melihat pemahaman Anda seperti apa supaya saya bisa membantu supaya pengalaman belajar Anda bisa optimal. Rekan-rekan semua. Jadi silahkan. pendapat apapun dihargai. Ya, silahkan Pak Seno. Ya, boleh. Biasanya kalau itu kayak e-commerce itu sangat membutuhkan itu. E-commerce, Tokopedia, Shopee, itu sangat membutuhkan tipikal-tipikal ini. Yang biasanya platform-nya platform-platform model startup ya, itu sangat-sangat pentingan ini sebenarnya. Atau orientasinya ke pasar, biasanya gitu. Oke, kita simpan dulu ya, Pak. Bisa benar, bisa salah. Karena e-commerce itu, saya setuju, untuk awal-awalnya, mereka mungkin butuh yang namanya fleksibilitas sama external focus. Tapi kalau kayak perusahaan segede Tokopedia dengan, I don't know, sekarang udah berapa ribu karyawan dan berapa ribu merchant gitu ya, rasanya sih dibilang untuk fleksibel juga agak susah juga ya. Malah cenderungnya kepada stability. Ya, jadi biar makin kebayang nih rekan-rekan nih, positioningnya gitu ya. Mungkin kalau tadi kita ngangkat kasusnya, oh kalau startup gitu ya, bisa jadi iya. Kalau kita bicara mengenai startup yang baru berdiri, yang pendirinya mungkin masih dua orang, ditambah dengan beberapa orang staffnya gitu ya, mereka mungkin nggak lebih dari lima sampai dengan sepuluh karyawan gitu. Kemudian mereka mencoba untuk sebisa mungkin mengambil hati dari calon customer, ya dengan segala macam services dan produknya mereka, betul banget Bapak dan Ibu, rekan-rekan itu akan jatuh kepada domain nomor satu, yaitu organisasi yang butuh fleksibilitas dan external focus. Namun nggak heran juga pada waktu mereka nanti makin tumbuh dengan kencang gitu ya, karena tadi udah bahkan ribuan, kemudian empatannya mereka juga bahkan bisa puluhan ribu, naga-naganya sih kayaknya mereka udah nggak cuma butuh fleksibilitas, tapi mereka butuh namanya stabilitas. Ya, nanti kita bahas lebih dalam. Tapi at least kalau startup saya setuju, ada di kotak satu, startup ya, yang masih baru mulai ya. Ada lagi contoh yang lainnya Bapak dan Ibu, rekan-rekan? Boleh, silahkan Bapak dan Ibu langsung open mic. Silahkan Bapak dan Ibu, biarlah makin kebayang, karena kalau nggak pakai contoh, itu nanti cuma kebayangnya teorinya doang, konsepnya doang. Pendapat apapun dihargai, silahkan. Ini ada yang di chatbox kah, Mbak Arum? Mas Dimas. Perusahaan teknologi, kata Mas Dimas. Teknologi tergantung ya. Mas Dimas, boleh ada gambaran nggak? Perusahaan teknologi ini contoh konkretnya apa, Mas Dimas? Perusahaan teknologi banyak gitu ya. Tapi yang berhubungan sama misalnya pengembangan dari jaringan atau internet. Karena misalnya, sekarang 4G berubah di 5G, itu pasti kan berpengaruh juga di industri telekomunikasi, seperti itu. Perusahaan teknologi lainnya juga misalnya ada teknologi yang bisa lebih cepat lagi mungkin untuk peningkatan produksinya, pasti kan dia harus menyesuaikan lagi. Nanti coba kita lihat ya. Dengan perusahaan teknologi yang Mas Dimas maksud, katakanlah perusahaan teknologi yang menerapkan dari 4G ke 5G gitu. Contohnya kayak Telkomsel, kayak Indostat gitu, yang sekarang mulai menjual layanan 5G. Itu kira-kira adanya di mana gitu ya, Mas Dimas ya. Kita simpan dulu ya, Mas Dimas ya. Ini pendapatnya bagus. Nah, kemudian bagi rekan-rekan, mungkin saya kasih hints-nya aja. Contohnya kalau kayak di zona 1 atau penkuadran 1 itu, misalnya adalah para teman-teman kita yang bekerja di advertising company. Ya, yang bisa dibilang tuh, idenya tuh nggak ada matinya gitu ya. Jadi benar-benar setiap hari itu berjibaku dengan kreativitas, dengan flexibilitas gitu ya. Tetapi ya tentu, itu tentu sepenuhnya dalam rangka untuk sebisa mungkin, semaksimal mungkin memenuhi aspektasi dari si customer. Ya kan biasanya customer punya harapan, eh mau dong dibikinin iklan advertising yang benar-benar menohok gitu ya. Nah, bahkan tugasnya si perusahaan advertisingnya untuk mikir deh tuh ya gitu ya. Bahkan kadang-kadang nggak kenal waktu gitu ya. Ya, jadi suka lembur, bahkan sampai 11 minggu, dan bahkan kan waktu itu sempat ada berita, ada yang meninggal juga karena kecapean gitu ya. Nah, itu contoh tuh ya. Perusahaan yang dia sangat membutuhkan adanya flexibilitas, tapi dia tetap harus fokus kepada eksternal ya. Consulting, consulting firm sedikit banyak, saya lama banget berperan sebagai konsultan di berbagai macam perusahaan ya. Sedikit banyak kita dituntut untuk cukup flexibel dengan kebutuhan dari customer, dan tetap kita melihat nih kebutuhan mereka seperti apa ya. Itu adalah contoh. Pak Fetwin menulis di kolom chat ini Pak, mom and pop store. Atau Pak Andran bilang platform discount card and e-money card. Nanti kita coba lihat ya. Jadi balik lagi, kalau dia masih terhitung baru, terhitung awal, atau dia sangat membutuhkan flexibilitas dan fokus ke eksternal, dia masuk ke zona 1. Nah, seringkali nanti suka kebalik-balik antara 1 sama 4. Nanti saya akan go through dulu ya, rekan-rekan nanti setelah utuh, biar nanti rekan-rekan punya gambaran kira-kira dengan contoh yang ada maksud tuh lebih cocoknya ke 1 atau ke 4 sih gitu ya. Karena beti nih, beti, beda tipis ya. Oke, siap. Lanjutkan Pak Ari. Karena waktunya juga terbatas banget nih. Jadi kita lanjut ke zona yang nomor 2. Nah, zona yang nomor 2 ini adalah organisasi yang butuh fleksibilitas, tetapi dia kali ini fokusnya bukan ke eksternal, namun ke internal. Bingung kan, fleksibel, tapi kok butuh fokusnya ke internal. Ada yang seperti itu ya? Ada. Ada banget. Contoh yang ekstrim gitu ya, contohnya nih ya, itu kalau Mbak Arum ikutan di kelompok sosialita arisan gitu ya. Nah, itu kan orang-orang yang tentu yang namanya kelompok arisan itu kan ibu-ibu sosialita, tempat baru mengikutan, butuh fleksibilitas ya. Nggak mau dong, terlalu banyak aturan, kaku, dan sebagainya gitu ya. Betul. Nah, itu kan fokusnya ke kelompoknya Mbak gitu kan ya. Eh, kita hari ini kumpul di mana yuk? Kita ini nyobain tempat yang Instagram-nya di mana yuk? Dan sebagainya gitu ya. Jadi, nah itulah contoh organisasi yang membutuhkan fleksibilitas, tapi dia tetap fokusnya ke internal. Contoh ekstrimnya lagi, geng motor gitu ya. Itu kan contoh ekstrimnya gitu ya. Kemudian, mohon maaf bagi Anda yang background-nya dari institusi ataupun dari BUMN zaman dulu. Nah, kadang-kadang suka terjebaknya di zona 2 ini. Pokoknya saya pemerintah. Nggak ada tugasnya yang namanya merintah melayani. Ya, saya tugasnya merintah. Karena namanya juga pemerintah ya gitu ya. Jadi, kalau dulu kan mau ngurus KTP itu susahnya minta ampun gitu ya. Ngurus administrasi itu kayaknya membulat. Kalau bisa dipersulik, kenapa harus dipermudah gitu kan ya. Nah, bisa jadi tuh jangan-jangan institusi-institusi semacam itu dulu terjebak di zona nomor 2. Membutuhkan fleksibilitas, datang, absen, udah gitu ya udah, baca koran gitu ya, merokok, minum kopi gitu ya, terus nanti ngilang gitu ya. Dan mereka hanya fokus kepada internal. Namun kalau dalam artanya yang positif, sejumlah organisasi seperti perusahaan-perusahaan yang sifatnya holding company, punya anak perusahaan di bawahnya gitu, dia juga ada tendensi untuk di zona 2. Salah satu ciri khas yang ada di zona 2 adalah biasanya mereka punya tokoh yang dituakan. Yang kalau anak-anaknya lagi pada berantem, begitu godfather-nya ngomong, semuanya langsung diam. Jadi, itu salah satu ciri khasnya yang ada di zona nomor 2. Jadi, kadang ada ya perusahaan-perusahaan besar gitu ya, yang mereka tuh dulu awalnya cikal bakalnya didirikan oleh si generasi pertama gitu, si founding fathers-nya gitu ya. Dan pesering dengan perjalannya waktu, makin gede, makin gede, makin gede gitu ya. Terus, kadang-kadang anak-anak suka berantem gitu, tapi begitu bapaknya ngomong A, langsung semuanya diam. Itu salah satu ciri khas organisasi yang ada di kuadran nomor 2. Nah, kemudian kuadran nomor 3 ini, saya rasa sih teman-teman harusnya nggak kesulitan untuk mengidentifikasi yang ada di zona 3, yaitu organisasi yang butuh stabilitas dan dia lebih fokus kepada internal. Perusahaan manufaktur ini contoh yang konkretnya. Kemudian contoh berikutnya, bengkel pesawat terbang gitu ya. Dia kan butuh stabilitas. Bayangkan kalau bengkel pesawat terbang menggunakan fleksibilitas, waduh, jilaka, kita juga jadi penumpangnya ngeri gitu ya. Yang namanya bengkel pesawat terbang, kalau Anda ketahui gitu ya, dia kan begitu banyak kepatuhannya kepada berbagai macam regulasi yang ada di luar sana. Harus patuh dengan regulasi penerbangan di Asia Tenggara lah, harus patuh dengan yang dari Amerika lah, harus patuh dengan yang di Afrika dan sebagainya. Karena kalau nggak, dia nggak boleh menghandle pesawat-pesawat dari negara-negara tersebut gitu. Jadi dia butuh stabilitas dan dia akan fokusnya kepada internalnya dia supaya benar-benar bisa memberikan layanan yang baik, yang bahkan kalau bisa mendekati sempurna gitu ya. Jangan sampai ada, bayangin kalau seandainya pas lagi ngencengin baut, kurangkan ngencen, nah kan apa nggak ceder gitu ya, barum ya gitu. Ya itu adalah di zona 3, rekan-rekan. Dan di zona 4 ini adalah yang kita sebut sebagai organisasi yang butuh stabilitas, dan dia fokusnya justru kepada eksternal. Nah, inilah yang banyak organisasi saat ini, terutama di FMCG, retail, itu yang sebenarnya adanya di zona 4. Apalagi kalau seandainya dia secara skala, secara ukuran itu udah gede banget gitu ya, dan dia tuh dalam industri ada pempersaingan yang sangat keras. Nah itu dia ada di zona 4. Dia butuh yang namanya stabilitas, dan dia butuh yang namanya external focus. Jadi, kalau perusahaan FMCG gitu ya, saya rasa itu contoh yang konkret ya, bahwa mereka butuh stabilitas ya, karena kalau mereka nggak bisa bener-bener efektif dan efisien dari hulu ke hirir, rasanya susah juga mereka bisa bersaing gitu ya. Tapi di sisi lain, perusahaan FMCG juga dituntut untuk bener-bener bisa memahami karakteristik ataupun kebutuhan customer, nggak cuma yang hari ini, bahkan ke depannya gitu ya, yang membuat mereka bisa leading edge gitu ya. Nah jadi, contohnya yang tadi itu ya, saya rasa bisa masuk ke dalam contoh nomor 4. Sebagai contoh lainnya, kalau bicara mengenai Tokopedia, mungkin Tokopedia pada waktu masih baru berdiri, saya setuju adanya di zona 1. Tetapi dengan sekarang persaingannya begitu keras dan dahsyat gitu ya, kan hampir semua ini sekarang udah punya toko online sendiri gitu ya. Kemudian platform sendiri juga ada beragam gitu, ada Zalora, ada Bukalapak, ada macem-macem ya, saya lakin di handphone Anda pun juga cuma Tokopedia gitu isinya ya. Maka sebenarnya tanpa disadari, dia sudah ada di zona 4 rekan-rekan semua. Nah ini adalah bagaimana kita mencoba memahami si OCAI. Ya, OCAI. Oke, sampai sini dulu, sebelum nanti saya menyebutkan mengenai istilah untuk masing-masing kuadran tersebut, mungkin ada yang hendak ditanyakan dari rekan-rekan. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut nih, ada yang mau ditanggapi dari 4 kuadran ini? Pak Roseno di Tokopedia, kurang lebih ada di zona mana nih, kita bisa bersepakatnya kira-kira. Halo Pak. Sebenarnya gini Pak, kalau di Tokopedia, kalau kita bicara, kalau secara culture yang dirasakan teman-teman, kalau saya dulu pernah di Tokopedia, satu tahun, di head trainer gitu, tetap gaya kerjanya, tetap dia menggunakan model kerja fleksibel. Contohnya saja, kita diminta kerja pokoknya 8 jam ke kantor. Kamu berangkat jam 8, Mungkin gini Pak Roseno, mohon maaf, biar nggak terlalu kecepatan. Saya potong dulu. Nanti saya akan sampaikan, kadang-kadang ada pemimpin yang salah membaca tanda-tanda zaman. Ya, sehingga apa? Konfigurasi jadi nggak tepat. Contohnya begini alisrasinya. Udah tahu nih hujan balap mobil F1. Dia pakai bank kering. Kebayang kenapa yang akan terjadi. Karena bisa jadi masih terbawa dengan kejayaan masa lalu. Nanti kita akan bahas ya Pak Roseno, karena makanya kenapa ini menjadi penting topik hari ini. Karena seringkali kita hanya menggunakan gut feeling saja, kita harus ada di zona yang mana, suka-suka kita, ataupun suka-suka dari para karyawan kita. Tapi nggak taunya lingkungan membutuhkan konfigurasi yang berbeda. Itu tadi. Ya, suka-suka saya dong mau pakai bank apa. Ya, saya sukanya pakai bank kering. So what gitu loh. Oke, silahkan pakai bank kering. Eh, nggak taunya lagi hujan. Ya udah, siap-siap aja kegelincir. Nanti kita bahas Pak Roseno ya. Ada pertanyaan nih Pak Ali dari Ibu Dini. Kalau NGO besar semacam WWF itu di zona apa ya? Nah, monggo NGO itu sendiri kan tentu di masing-masing perwakilan negaranya ada keleluasaan gitu ya. Tapi kan meskipun dia harus menginduk juga kepada aturan yang disepakati di regional ataupun bahkan di globalnya gitu ya. Artinya sedikit banyak dia ada butuh stabilitas gitu, tapi mungkin dia tetap butuh ada memberikan ruang fleksibilitas kepada masing-masing perwakilan di negaranya gitu ya untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, jujur kata saya kurang tahu nih, kalau bicara NGO seperti WWF gitu ya, dia itu merupakan subsidiary dari yang pusatnya atau dia seperti apa? Karena kadang-kadang kan ada LSM yang dia beli sendiri, Mbak Arum. Dia khas Indonesia gitu ya. Kemudian dia bergerak dalam pemberdayaan perempuan gitu. Nah, kalau emang seperti itu, bisa jadi kan dia sendernya kepada yang fleksibilitas ini gitu ya. Karena dia sangat peka dengan segala macam isu-isu yang berkembang gitu. Kemudian dia mencoba untuk mengusungnya dan mencari sponsor gitu ya. Tapi bisa jadi kalau ada dia merupakan perwakilan dari negara asing ataupun bahkan dari global tadi, di mana sudah ada aturan baku yang dikirim dari sono yang harus dipatuhi, harus diikuti gitu ya. Sehingga dia tidak punya fleksibilitas. sehingga dia cenderung untuk stabilitas. Jadi itu balik lagi nih, nanti kita mungkin harus bicara lebih spesifik. Tapi nanti saya akan bantu, ini kan sekarang kita hanya bisa menekan nerka. Organisasi kita itu ada di yang mana. Nah, lalu pertanyaannya adalah, terus ngukurnya bagaimana? Ada, tenang aja. Supaya nanti nggak menebak-nebak buah manggis gitu ya. Boleh saya bacakan lagi pertanyaan dari Ibu Grace ya, Pak Ari ya. Bagaimana dengan perusahaan farmasi untuk obat yang diresepkan dokter? Apakah di kuadran tiga atau empat? Oke, perusahaan farmasinya berarti kan dia lebih kepada ke manufakturnya ya? Atau kepada distribusinya nih? Kadang-kadang kan farmasi juga dibedakan tuh, Pak Chris. Lebih kepada manufakturnya sih, Pak. Manufaktur dan komersialnya ya. Jadi di distributornya. Ya, jadi kalau untuk yang di manufaktur, hints-nya kemungkinan besar, Mbak. Tebakan saya ada di zona tiga, walaupun bisa jadi tiganya nih, sebagian kaki udah agak geser ke zona empat. Ya, betul, Pak. Tapi nanti kita konfirmasi nih, dengan nanti saya punya tools, nggak cuma OCAI, nanti saya punya tools yang namanya competitive setting platformnya seperti apa. Ya, nanti kita validasi. Mbak, kerja di sana kan? Ya, saya kerja di parma. Nanti kita ases, nanti kita ases ya. Nanti kita ases, nanti kita ases. Tapi tebakan saya di tiga, tapi udah agak-agak nginjet keempat nih. Ya, jadi kita validasi. Ya, tinggi, Mbak Grace. Satu lagi, Pak Ari, dari Ibu Arini. Ya, jawabannya ya. Untuk perusahaan yang mempunyai holding dengan anak perusahaannya, apakah dimungkinkan antara holding dan anak perusahaan memiliki hal tersebut yang berbeda? Bisa banget. Sebagai contoh, ya, Astra Internasional kan dia punya ratusan anak perusahaan di bawahnya gitu ya. Dengan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu karyawan gitu. Astra Internasional sendiri mungkin sebagai sebuah holding bisa jadi dia organisasi yang ada di zona 2 gitu. Tapi bicara mengenai, katakan auto 2000 gitu ya. Mungkin kita bicaranya udah di zona 4 gitu ya. Nah, tentu menjadi tantangan tersendiri tuh. Karena udah bisa ketebakan bahwa ada di zona 2 dengan zona 4 pasti kulturnya akan berbeda. Nah, itu gimana tuh nanti setelannya gitu ya. Nah, itu PR berikutnya tuh, Mbak Arun. Kita lanjutkan kembali ya, Pak Ari, sama para materinya. Nah, kemudian jadi gini, rekan-rekan semua yang ada di zona 1 itu yang tersebut sebagai organisasi yang adhokrasi. Jadi, tempat kerja yang dinamis, berjiwa biara usaha, dan kreatif. Para anggotanya berani mengambil resiko. Pemimpin dipandang sebagai inovator dan pengambil resiko. Arti kesuksesan, memiliki produk layanan unik dan baru. Ya, which is, ini banget nih, mengkonfirmasi banget. Eh, gue nih startup lho. Gue startup tuh adhokrasi banget, men. Ya, nggak salah juga sih. Karena kalau membajak pada definisi itu, bisa saja ada klaim bahwa eh, kalau namanya startup itu, pokoknya adhokrasi, men. Boleh, silahkan. Nah, kemudian itu zona 1 ya, rekan-rekan. Terus, contoh hal lainnya tadi, contohnya kayak fundraising company ya, konsultan gitu ya, itu kan ada di zona 1. Kemudian yang ada di zona 2 ini adalah tempat kerja yang bersahap di mana para anggotanya saling berbagi satu sama lain, seperti layaknya sebuah keluarga. Pemimpin dipandang sebagai mentor dan kepala keluarga ataupun orang tua. Jadi, itu tadi yang saya sampaikan. Biasanya ada godfather-nya yang kalau udah ngomong, semuanya diem. Semuanya akan patuh, semuanya akan tunduk gitu ya. Dan nanti biasanya akan jadi masalah pada waktu, ya katakanlah beliau pensiun gitu ya. Nanti kalau nggak disiapin session planning-nya, waduh, yang terjadi bisa pecah kongsi deh tuh ya. Kemudian atas suksesnya adalah kalau apakah terhadap pelanggan dan peduli terhadap anggota organisasi. Yang ada di zona tiga adalah yang kita sebut sebagai hierarki. Ini tempat kerja yang sangat formal dan terstruktur. Prosedur mengatur apa yang harus dilakukan oleh para anggotanya. Nah, pemimpin dipandang sebagai koordinator dan pengelola yang efisien. Kemudian artis sukses itu kalau kualitas yang dapat diandalkan, penjadualan yang baik dan biaya yang rendah. Nah, pasti sudah kebayang nih. Tadi Mbak Gris juga mungkin sudah punya tebakan. Benar juga nih, tempatnya Mbak Gris bekerja kayaknya akan kental di zona nomor tiga. Dan kemudian zona nomor empat tadi kita sebut sebagai market. Organisasi yang orientasi pada hasil dengan fokus menuntaskan tugas. Para anggotanya kompetitif dan berorientasi pada tujuan. Pemimpin dipandang sebagai penjatak hasil, kompetitif, berkemauan kuat. Artis suksesnya adalah pada waktu pangsa pasar dan penetrasi pasar. Jadi kalau sudah bicara di area market ini, biasanya yang kencang itu eh, gimana market sharenya kita? Terus gimana? Kapan melakukan penetrasi pasar lagi? Kemudian customer pada happy atau enggak? Dan seterusnya. Nah, ini hanya sekedar tambahan mempertegas perbedaan antara masing-masing kwadran. Ada adhokrasi, ada klan, ada hirarki, ada market. Untuk mempertebal kembali pemahaman kita untuk masing-masing, ya kalau adhokrasi itu biasanya fokusnya kepada create. Ya, create. Ya, kepemimpinannya inovator, entrepreneur, visioner. Nilai-nilai pendorongnya ya hasil yang inovatif, transformasi, agility ya. Efektifitasnya, kalau misalnya ada inovatif, visi ke depan, dan sumberai yang baru yang bisa nanti dijadikan sebagai pemasukan ataupun penghasilan bagi organisasi. Ya, kemudian bicara di klan, orientasinya dibikirkan ke kolaborasi. Sehingga kepemimpinan yang cocoknya adalah kalau berperan sebagai fasilitator ataupun sebagai mentor. Kemudian value driver-nya adalah komitmen, setelah komunikasi. Efektifitasnya dilihat dari pengembangan SDM. Hierarki ya ini, dia lebih menekankan kepada kontrol. Jadi, dia berperan sebagai kodulator dan monitor di sana para pemimpinnya. Kemudian, dan pendorongnya adalah efisiensi dan konsistensi. Dibilang efektif, kalau seandainya kontrol dan efisiensi dengan proses yang capable. Dan kemudian terakhir, yang namanya market nih, dia competing nih, berkompetisi. Nah, dia kemimpinannya tegas, kompetitor, dan menuntut hasil. Kemudian, dari pendorongnya adalah pangsa pasar, capaian target, sama profitabilitas. Kemudian, dibilang efektif, kalau dia kompetisi secara agresif dan fokus pada pelanggan. Nah, itu adalah mungkin kayak semacam penegasan kembali mengenai karakteristik keunikan dari masing-masing kewajaran, baik itu adhokrisi, klan, hierarki, maupun market. Nah, tanpa harus berlama-lama, yuk, kita lihat sekarang. Kita ases tulus yang pertama. Jadi, teman-teman, santai aja, kita punya dua buah tulusnya. Kita punya tulus yang pertama, ini questionnaire OCAI, yang mungkin juga Anda sudah sering menggunakannya. Tapi, tidak ada salahnya, yuk, kita coba lihat menurut pendapat Anda. Jadi, kalau kita buka file-nya yang sudah di-share oleh Pak Miki di grup, kita punya namanya OCAI ini. Jadi, ini sambil saya zoom sedikit, teman-teman. Jadi, dia ada, dia punya enam kompartemen, enam kategori, dimana masing-masing kategori itu dia punya empat buah pernyataan. Di masing-masing kategori ini ada empat buah pernyataan. Sebagai contoh, untuk kategori yang pertama, kita sebut sebagai karakteristik yang dominan. Jadi, kalau saya pandu di sini, jadi kalau kita lihat nih, kita punya namanya karakteristik yang dominan. Nah, kemudian kalau karakteristik yang dominan ini punya empat pernyataan ya, ada pernyataan A, B, C, sama D. Nah, tugas Anda yang pertama adalah isilah kolom yang pertama. Kolom pertama ini adalah kolom yang saat ini. Kolom yang saat ini, kan ada empat kotak nih. Nah, Anda isi dengan angka-angka. Antara, angkanya itu antara 0 sampai 100. Silahkan Anda mau isi 20, Anda mau isi 25, Anda mau isi 31, Anda mau isi 45, Bebas. Pokoknya diantara 0 sampai dengan 100. Itu aturan yang pertama. Kemudian yang namanya aturan, pasti ada batasan. Yaitu, batasannya adalah pastikan total poinnya untuk kolom saat ini, itu nilainya adalah 100. Jadi, pastikan angka-angka yang tadi Anda isikan tersebut, total poinnya adalah 100. Itu tugas Anda. Jadi, Anda boleh mengisi dengan angka berapapun, silahkan, bebas saja. Nah, kemudian Anda pastikan, setelah Anda isi, total poinnya adalah 100. Sebagai contoh, yang ada di ini Anda, ini contohnya ya, ini untuk yang poin nomor A ini, skornya adalah 10. Kemudian yang B, 20. Yang C, 30. Yang D, 40. Nah, kemudian, di sini saya pastikan bahwa penjumlahan dari 10 tambah 20, tambah 30, 40, jumlahnya adalah 100. Jadi, kalau jumlahnya belum 100 atau jumlahnya melebihi dari 100, maka tolong Anda distribusikan lagi nilainya. Jadi, makin gede angkanya mendekati ke arah 100, makin menggambarkan kondisi tersebut, makin mendekati ke arah 0, makin berseberangan dengan kondisi tersebut. Nah, kalau Anda sudah isi kolom saat ini, maka berikutnya Anda isi dengan kolom preferensi. Terus, caranya bagaimana? Sama juga. Jadi, kalau saat ini kan tadi menggambarkan apa yang Anda rasakan untuk masing-masing pernyataan saat ini, nanti kalau sudah beres, Anda lanjut ke kolom preferensi. Jadi, apa yang Anda harapkan untuk masing-masing pernyataan tersebut ke depannya, dengan nanti jumlahnya juga harus 100. Sampai sini bisa diikuti, rekan-rekan semua? Ada yang mau ditanyakan? So far so good? Siap, gata Pak Dimas. Lanjut mungkin Pak Ari. Oke, kalau siap berarti saya kasih waktu sekitaran 7 menit deh untuk mengisinya. Karena lumayan lama, lumayan banyak gitu ya. Nanti setelah ketemu, kita coba bahas hasilnya bagaimana rekan-rekan. Oke, 7 menitnya dimana dari sekarang? Silahkan. Yuk, ambil filenya ada di dalam grup, sudah di-share oleh Pak Miki ya? Ya, harusnya Pak Miki sudah share. Kita ambil ya Pak CAI. Dan, silahkan diisi questionnaire OCAI-nya. 7 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh dipersilakan. Sambil ngisi sambil nanya, Boleh, boleh-boleh, silahkan. Sambil ngobrol, ayo. Silahkan, silahkan. Ya, Pak Roseng. Sini kan sebetulnya saya juga membawa data, Pak. Saya tinggal tanya-tanya saja ya. Jadi, yang terjadi di tempat saya ini, contohnya begini. Dari, ini kan saya disini kan akan terbagi, nanti ada karakteristik umumnya, sampai ke kesimpulan, atau indikator, indikator keberhasilan, ada karakteristik umum, karakteristik pemimpinan, gaya manajemen, terus ikatan organisasi, gambaran strategi, terus indikator keberhasilan. Nah, dari enam ini itu, saya itu, ada beberapa yang memiliki nilai sama. Maksudnya, misal di, kayak di contoh saya ini, ada beberapa nilai, kayak di karakteristik umum, dengan, apa ya, dengan, kayak di gaya, dengan gaya, dengan ikatan anggota organisasi, ini sama. Dia menginginkan. yang mau Mas Roseno, tanyakan apa? Eh, by the way, banyak juga teman-teman Tokopedia, yang ikutan CHRP loh Mas. Jadi, udah bukan pertama kalinya, saya ngobrol dengan teman-teman Tokopedia. Nah, kalau ini, surveinya tidak di Tokopedia. Oh, beda lagi. Sudah lewat dari Tokopedia. Saya dari Tokopedia sudah lulus, ini di Surabaya. Enggak, enggak. Nah, tadi saya mau tanyakan apa? Jadi, tadi, jadi, apa itu? Kalau di ikatan organisasinya, dia cenderung yang diinginkan, oh, di saat ini klan, tapi terus indikator, daya manajemennya juga klan. Saya hanya mempertegas kembali, kadang-kadang itulah yang dimaui oleh orang-orang. Tapi belum tentu, itulah yang dibutuhkan oleh organisasi. Betul. Tetapi, dia menginginkan, ya kan? Kalau di saat ini klan, kan gap-nya kan nanti kan di tiap bagian kita bisa membandingkan. Antara klan... Pak Roseno, tenang aja, saya paham banget itu. Jadi, Pak Roseno gak usah khawatir. Tapi, saya khawatirnya adalah Pak Roseno baru meng-capture kemauannya organisasi. Belum bicara mengenai kebutuhannya organisasi. Tidak, Pak. Tidak. Jadi, ini sudah saya presentasikan ke direksi sebenarnya. Dan direksi pun mengakui seperti itu. Karena apa? Kalau kita mau, bicara jujur ya, kita itu berawal dari organisasi yang sangat inovator. Dia cenderungnya ke kuadran empat. Karena setelah dia maju besar dan menjadi holding, dia banyak mengambil para pensiunan BUMN. Nah, gitu loh Pak. Jadi, kita tahu sejarahnya dulu. Nanti saya akan tahu sejarahnya dulu. Pertanyaan saya sebenarnya sangat simpel. Ketika di gaya manajemen dan, apa itu, contohnya gini, kayak kepemimpinan, kepemimpinan dengan gaya manajemennya, itu beda. misalnya mengalami gap, itu bagaimana Pak? Namanya lingkaran setan, cuma ada dua Pak pilihannya. Potong lingkarannya, atau ganti setannya Pak? Sesimpel itu Pak Roseno. Sesimpel itu. Secara filosofi, Bapak cari dari literatur manapun, dari pengalaman manapun, semuanya pasti akan mengatakan yang namanya lingkaran setan itu, cuma ada dua solusinya Pak Roseno. Yaitu potong lingkarannya Pak, atau penggal setannya. Jadi kalau saya programnya begini Pak, sebenarnya programnya adalah bagaimana mendesain orang-orang yang masih memiliki mindset klaim, kan kalau kita berbicara budaya organisasi, pasti otomatis budaya itu menjadi efek dari perilaku-perilaku para stakeholder. Sehingga itu menjadi menduplikasi ke behaviornya ke anak-anak di bawahnya. Nah itu kan, jadi kan kalau BUMN jelas, kita tahu lah, BUMN itu budayanya klaim. Namun kepentingan... Jangan salah Pak, saya di BUMN lama juga Pak, dan kita sekarang lalu, bukan itu lagi, kita bicara ahlak sekarang. Tidak ada bicara klaim. Masalah besar kalau masih ada BUMN yang terjebak di klaim, itu akan saya habisin. Betul, itu hari ini Pak. Karena kita akhirnya pensiunan-pensiunan, jadi sudah tidak menangin. Jadi mungkin jangan kita bicara BUMN nih, bahaya nih. Karena jangan sampai ada perspektif di mata teman-teman bahwa BUMN masih terjebak di klaim. Tidak juga, banyak juga sarang BUMN yang sudah mulai mengejar ketertinggalan. Saya happy dengan itu. Betul, betul. Jadi saya kan, saya mengatakan tadi bahwa kita meng-hire veteran BUMN, Bapak, Bapak, kita cermat. Ya, ya. Nah, itu kan impact-nya kan berarti kita sepakati kalau BUMN lama lebih ke klaim ya, Pak. Belum tentu juga, Pak. Saya tidak dalam posisi seperti itu. Cuma kan saya lagi bicara mengenai perusahaan Bapak nih. Oh ya, oke. Jadi memang mengadopsinya memang ke klaim. Jadi ke klaim. Efeknya ke klaim. Terus memang di pasar ini harapannya memang harapannya para stakeholder kalau kita sukai pemimpin juga memang orientasinya memang arahnya ke cenderung ke market sebenarnya. Iya. Ya, terus tinggal di shifting, Pak. Apa susahnya? Bagi saya simple, Pak. Tapi tidak tahu kok kalau Pak Roseno susah. Masalah Bapak di mana nih? Oke, saya sebenarnya. Sudah tahu penyakitnya bahwa kasarannya tinggi gitu ya. Sudah tahu samurannya bermasalah. Nah, kan cuma tinggal mengurangi goreng-gorengan, Pak. Apa susahnya mengurangi goreng-gorengan? Nah, itu kan contohnya ya. Kan Bapak sudah meng-assess tuh gitu. Ini kan sesimpel itu sebenarnya. Oh, ternyata saya tidak sehat nih. Ternyata saya harus menurunin kolesterol. HDL saya tinggi gitu ya. HDL saya tinggi. Wah, yaudah. Berarti kurangi kacang-kacangan, kurangi gorengan. Sesimpel itu. Hanya masalahnya sudah tahu mesti melakukan itu, tapi males, Pak, untuk bergerak. Karena sudah masuk ke zona nyaman. Maka tadi saya bilang, jangan-jangan, Pak. Mesti dipenggel setannya. Jadi memang mengarahkannya, memang kita sedang membuat sebuah pola transformasi budaya, Pak. Memang kita sedang membuat program itu. Nah, memang transformasi budaya yang akan kita lakukan, memang hal yang pertama yang kami lakukan, memang program pertama adalah bagaimana mengubah para mindset-mindset, para atas hal. Sebenarnya itu. Harusnya di-sortir dulu. Mana yang bisa ikut, mana yang nggak bisa. Buat yang nggak bisa ikut, yang mohon maaf. Mungkin nggak cocok untuk ada di tempatnya kita. Nah, itu memang kita mengarahnya ke situ, Pak. Memang mengarahnya memang kita, programnya memang di situ. Itu yang pertama, Pak. Bukan mengarahnya. Bukan sosialisasi. Harusnya di-mapping dulu. Mana yang menjadi early adopters, mana yang menjadi late adopters. Nanti kalau late adopters, itu yang masalah kalau dia pegang jabatan dan dia punya pasukan. Ya. Nah, dari situ memang kita melihatnya dari performa mereka, Pak. Eh, nggak bisa dari performa, Pak. Karena performa bisa jadi, Pak, performance management-nya nggak bagus. Karena sebenarnya nampak, Pak, pola-pola yang sepertinya. Polanya itu sebenarnya ada, ada inline begitu sebenarnya. Seberapa kuat, Pak, relasinya? Dan CEO-nya, CEO-nya sebenarnya sudah menyadari juga. Jadi CEO sebenarnya sudah menyadari. Nah, konteksnya sebenarnya saya hari ini memang kenapa berdiskusi dengan ini juga, Pak. Ini sebenarnya saya satu, memang saya mencari pembanding. Mencari pembanding atau benchmarking yang sudah teman-teman lakukan di luar sana bagaimana. Jadi kalau jadi pembanding, kan kita lebih wise. Itu satu. Walaupun bisa jadi pembanding itu belum tentu lebih baik dibanding kita. Ya, betul. Ya, benar. Biar nggak salah nih. Benar, Pak. Benar. Hanya saja ketika kita cari pembanding itu kan, apa ya, kita tidak menjadi orang yang merasa paling benar, Pak. Itu saja kalau saya itu cara pembanding itu. Bukan itu kalau hasil pembandingnya berbeda itu yang saya khawatirkan. Karena jangan-jangan kita yang benar, gitu ya. Saya selalu berhati-hati untuk Anda melakukan benchmarking. Oh, gitu ya, Pak. Jadi kalau saya pembanding itu sebenarnya benchmarkingnya ke benchmarking metodologi juga sebenarnya. Nah, kalau bicaranya metodologi dan konsep mungkin masih ada harapan ya, Pak. Tapi kalau bicara di implementasi kadang-kadang bisa jadi kita lebih advance dibanding yang lain. setuju, Pak. Lanjut, lanjut. Hal yang paling penting memang kalau saya lihat di tempat saya ini memang benar kata Bapak tadi. Kalau saya mengulangi ya lingkaran setan. Benar, lingkaran setan itu betul. Kita sebenarnya juga sedang menunggu, Pak. Memang di era-era satu tahun ke depan ini memang top leader-nya banyak yang pensiun. Apakah ini membuat membuat perusahaan atau tidak? Prinsipnya gini, setiap leader itu ada masanya dan setiap masa itu ada leadernya, Pak. Ya, betul, Pak. Jadi, mohon maaf, saya sangat mengagumi seorang Barack Obama. Itu salah satu Presiden Amerika yang saya benar-benar kagum dan takjub dengan ininya beliau. Baik sebagai individu maupun seorang pemimpin. Tapi mohon maaf, Pak. Barack Obama mungkin kalau diminta untuk memimpin Amerika saat ini bisa jadi juga akan kesulitan juga untuk memimpin dengan situasi yang serba chaos dan berantakan. Karena itu tadi saya punya keyakinan setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya. Dan itu tadi, Pak. Saya kasih hints saja. Tiap zona itu bisa jadi membutuhkan pemimpin yang berbeda-beda. Dan kadang-kadang bisa jadi jangan-jangan kita salah pilih. Pemimpin juga. Dan nggak gampang loh nyari pemimpin yang bisa membawa suatu organisasi melewati keempat fase tersebut. Karena ini bicara kan hal-hal yang saling bertolak belakang ya Bapak dan Ibu rekan-rekan semua. Jadi ya kadang-kadang salah satu kuncinya karena yang namanya buddha itu kan tone at the top ya, Pak. Jadi kalau atas itu kan memberikan warna. Dan yang jadi masalah kalau pemimpinnya nggak tepat. Waduh, celaka. Ya Amerika juga menurut saya kurang tepat juga milih seorang siapa sebelumnya si Donald Trump ya untuk jadi pemimpin. Akibatnya kan bisa dibilang 4 tahun mengalami kemunduran juga Amerika gitu ya. Nah itulah akibatnya. Karena mungkin zonenya sekarang mesti ya nggak butuh yang orang kayak si Donald Trump harusnya gitu. Ya itu kan menggambarkan aja, Pak. Tapi by the way mungkin kita keep dulu, Pak. Teman-teman yang lain ini kan tadi kita ngisi waktu aja sambil nunggu teman-teman yang lain barang ngisi. Sudah ada yang selesai nih, Pak. Iya, boleh. Iya. Ibu Ari ini sudah selesai katanya. Good. Bu Gre sudah selesai, Kak? Bu Gre sudah selesai. Ada pertanyaan, Pak. Sebenarnya ya, Pak. Boleh. Eh, boleh. Karena perusahaan farmasi kita ini kan ada dua divisi ya. Manufaktur sama komersial gitu. Begitu saya isi questionnaire ini kayaknya saya nggak bisa jadiin satu ya. Kayaknya harus ada dua assessment jadinya. Silahkan. Kalau Ibu merasa harus dipicah karena ini dua karakteristiknya berbeda maka silahkan Bu lakukan saja. Dipisahkan. Kalau Ibu rasa mirip-mirip kok masih kayak gitu. Ya sudah. Karena memang dari sisi aturan prosedur segala macam dimanufaktur kan jauh lebih ketat ya. Ya, betul. Sama ketika kita memasakkan sedu kita. Betul. Maka tadi saya nanya kan Bu Gre sebecondongnya kemana nih manufakturnya? Apakah ke manufakturnya atau ke distribusi atau kemana nih? Karena itu akan menentukan settingan yang berbeda-beda. Betul banget. Jadi salah satu aja dulu Bu. Nanti waktu longgar Ibu nanti isi yang satu lagi ya. Oh, oke. Oke Pak. Thank you ya Pak ya. Gitu. Teman-teman yang lain ada yang sudah mengisi Kak? Ada yang sudah mengisi? Silahkan. Mbak Arum ada lagi teman-teman yang lain yang sudah mengisi? Ini saya masih baru sebagian ini ya nih apa sebagian menguak misterinya nih. Ini tapi at least kita punya radar awal Pak Dimas sudah Bu Dini sudah Bu Arini katanya perusahaan saya dominan di hirarki Jadi mungkin gini langkah pertama sebelum nanti kita sama-sama ngelihat kepada hasilnya please ya pastikan bahwa jumlahnya sudah tepat dulu jumlahnya harus berapa tadi Mbak Arum? Jumlahnya harus ratus ya Mbak Arum ya Betul ratus Bapak dan Ibu rekan-rekan tolong pastikan bahwa untuk setiap isian tersebut jumlah di bawahnya semuanya harus sama dengan seratus Sama dengan seratus Nah kemudian kalau Anda sudah yakin hakul yakin sudah benar nih seratus sudah dijamin sudah dihitung ulang dan sudah benar seratus maka silahkan Anda masuk ke tab berikutnya yang namanya grafik Jadi ini gambarnya adalah grafik gambarnya adalah grafik Oke moga-moga teman-teman sudah bisa mengikuti nih kalau saya balik lagi ke PowerPoint kita Nah jadi si OC AI dia by default akan memberikan sebenarnya tujuh buah keluaran tujuh buah keluaran namun kalau waktu kita ini karena waktu kita terbatas ya jadi kita mungkin fokusnya kepada yang nomor tujuh dulu nih yaitu yang paling kanan bawah yang namanya adalah overall ya overall Nah di gambaran ini di overall ini ya dan begitu juga untuk di grafik-grafik lainnya rekan-rekan di overall ini ya dia akan menggambarkan mengenai yang pertama kurva yang warnanya warna biru yaitu yang kalau kita lihat yang ada di layar Anda sebagai contoh ya ini organisasi yang ada di hirarki nih ya saat ini gitu ya namun kalau kita lihat ke depannya preferensinya mereka ingin bergerak ke arah market ya jadi ini secara overall dulu nih kita bicara gitu ya jadi ini ada organisasi yang dari hirarki mau geser ke arah market ya kemudian bagaimanakah dengan dimensi-dimensi lainnya ini kan tadi bicara overall gitu ya nah dia udah memberikan 6 buah dimensi ya jadi secara karakteristik luminan ya itu dia bagaimana sih oh ternyata sama nih ya dari hirarki mereka mau shifting ke market kemudian dari gaya kepemimpinan itu bagaimana sih oh sama juga nih ya dari hirarki mereka dan mereka juga berharapnya geser ke market kemudian pengelolaan karyawan bagaimanakah mereka saat ini mereka hirarki nih ya kedepannya mereka mau mengurangi hirarkinya dan mereka juga memberikan penekanan ke market ya begitu juga dengan bagaimana mereka keterikatan organisasi kemudian penekanan strategiknya sama definisi suksesnya gitu ya jadi masing-masing kalau kita lihat ya sedikit banyak menggambarkan konsistensi bahwa ada suatu niatan ada suatu kebutuhan lebih tepatnya bagi organisasi ini untuk shifting dari hirarki ke market nah tapi tentu hasil ini akan berbeda-beda dengan hasilnya Anda silahkan mungkin ada yang mau share di tempatnya rekan-rekan birunya dimana merahnya menuju kemana rekan-rekan silahkan ada yang mau share boleh ya boleh langsung open mic saya boleh ya silahkan saya mau konsultasi hasil saya aja deh kalau di tempat saya Pak secara total kalau total itu yang trend meningkatnya itu diklaim jadi apa itu di kondisi saat ini itu klaim tetapi harapannya itu di hirarki harapannya di hirarki terus kalau kita dari awal ya para kristik umumnya dulu paraseno industri-nya Bapak apa Pak jadi kita saya di holding Pak saya posisinya di holding kita membawai holding kita membawai lima divisi dari properti laboratorium hingga properti lab terus satu lagi ada perkebunan pupuk perkebunan oke pupuk ya itu Pak oke oke menarik nih oke oke jadi kalau bicara mengenai saat ini adanya di klaim lalu diharapkannya geser ke hirarki hirarki betul oke terus pemimpin pemimpin itu dia mengharapkan itu kan berarti yang overall ya Pak Seno ya ya overall dulu ya siap siap terus pemimpin pemimpin itu kalau yang karakteristik ini sama juga bedah Pak kalau karakteristik saya masuk ke pemimpin ya Pak ya kalau pemimpin saat ini itu dia merasakan adukerasi tapi dia mengharapkan pemimpin yang klan oke oke ini runyam nih pemimpinnya ya pemimpinnya adukerasi terus lanjut Pak gaya gaya manajemennya baru dia inland Pak manajemennya baru inland yang diharapkan sama yang dirasakan biar teman-teman nyambung Pak mohon maaf nih ini kan ada 6 nih yang lagi Bapak bicarakan gambar yang nomor 1 2, 3, 4, 5, atau 6 ya Pak Seno pertama tadi leadership Pak nomor 2 nomor 2 pemimpin nomor 2 pemimpin pemimpin itu yang dirasakan saat ini adalah adukerasi adukerasi ya tapi yang diharapkan adalah klan yang diharapkan adalah klan nah terus oke stop dulu Pak Roseno ini buat teman-teman yang lain teman-teman bisa merasakan bahwa secara overall organisasinya itu ada hipotesis butuhnya hirarki betul ya Pak tadi kan Bapak ada menyampaikan ya terus teman-teman bisa bayangkan udah tahu butuhnya kehirarki pemimpinnya dirasakan orang yang adukerasi terus masa ataupun rakyat mengharapkan pemimpinnya di klan padahal secara organisasi butuhnya kehirarki ya always itu sih ya kebayang Pak isi organisasi seperti apa Pak ya ya Pak ya itu gak pernah akur tuh Pak ya betul gak pernah akur teman-teman mungkin kebayang tuh ya buat teman-teman yang lain gitu ya buat melihat bagaimana powerfullnya tulus ini gitu ya di satu sisi organisasi mau dibawa ke hirarki gitu ya tapi pemimpinnya dianggap adhokresi sedangkan rakyat mengharapkan pemimpin itu ke klan kalau rakyat masih mengharapkan pemimpinnya ke hirarki at least antara pemimpin yang diharapkan dengan tujuan organisasi masih sama-sama di hirarki masih nyambung gitu ya nah teman-teman bisa bayangkan itu bener-bener bagaimana disana itu kok kayaknya rusuh oke lanjutin lagi Pak Rus gaya manajemen kalau gaya manajemen ini aman aja yang tiga ya ketiga manajemen of employee bagaimana menangan karyawan itu itu karyawan dan karyawan dan apa itu karyawan dan kondisi saat ini dan harapan itu dalam survei ini sama skornya mereka sama-sama mengharapkan di hirarki terus berita kembiranya berita kembiranya disini ini kalau dikasih spot nanti kita sebenarnya udah bisa masuk kan Pak ah mau pakai spot juga udah ketebak Pak ya oke terus ikat nomor empat Pak sosial glue ikatan anggota organisasinya itu kita yang dirasakan market malam ya kan kios terus kan jadi betul karena itu tadi tarik-tarik menarik gitu kan jadi rasanya kayak berantem mulu di market gitu ya mereka merasakan seperti market tapi yang diharapkan adalah adukrasi ya baik Pak kosa dilanjutin dulu ini udah penggabarkan ada Pak Dimas raise hand nih Pak D jadi ya tadi cuma cerita aja rekan-rekan itulah yang terjadi pada waktu kita karena begini ini kan yang namanya survei budaya ini kan diisi sesuai dengan pendapat atau pempersepsi dari masing-masing orang sesuatu yang dirasakan berdasarkan pendapat yang sifatnya subjektifitas yang bisa jadi akan berbeda-beda yang kebenar nanti dikompile katakanlah menjadi sesuatu yang sifatnya subjektif kolektif gitu ya nah jadi akan terjadi yang namanya polarisasi tadi yang seringkali menimbulkan masalah menunjukkan bahwa eh ternyata OCAI ini ada kelemahannya ya oke nanti saya akan bicara mengenai solusinya tapi mungkin Mas Dimas dulu boleh cerita Mas Dimas silahkan silahkan Pak Dimas jangan Mas Dimas oke oh Pak Dimas mungkin bisa di-share ya boleh silahkan karena saya bingung bacanya tapi sudah jadi kan Mas Dimas sudah ayo silahkan industri nya apa sekarang Mas Dimas di pendidikan Pak sekolah boleh cuma sebentar Pak Miki boleh jadikan kokoh sekali sementara sudah-sudah silahkan Pak Dimas sudah bisa coba Mas Dimas silahkan ya sudah Pak sudah tampil sudah 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 saya agak bingung bacanya ini selalu dimulainya selalu gini Mas Dimas jangan panik santai aja relax dulu ya relax dulu selalu dimulai cara bacanya dari kanan bawah ya jadi kalau kadang-kadang kan kita gak punya banyak waktu nih gitu ya nah kalau kita lagi gak punya banyak waktu mulai baca dari kanan bawah dulu karena bicara mengenai overall ya nah kita lihat tuh Mas overall ya yang tadi kan sudah kita bahas ada dua warna ya Mas ya ada warna biru ada warna merah yang biru tadi masa kini atau masa depan masa kini betul ya yang warna biru adalah masa kini coba kita lihat di yang masa kini ya warna biru kemudian diadu nanti dengan yang warna merah kita lihat dari yang kanan atas dulu di adhokrasi overall adhokrasi ketemu gak antara di overall adhokrasi nah antara masa kini sama masa depan nyambung nyambung ketemu sama ya oke good geser ke kiri ke klan nah ada jarak tuh ke depannya klannya harus dikurangi atau harus ditingkatkan untuk meningkatkan produk klan seperti ini perlu dikurangi ya jadi klannya diharapkan untuk dikurangi kan ya Mas ya oke geser ke kiri bawah hirarki nyambung gak tuh nyambung nah oke berarti gak ada masalah geser ke sebelah kanan market beda ya nah kalau ke depannya marketnya berarti harus dikurangi atau harus diperkuat Mas diperkuat nah artinya apa nanti tantangannya adalah bagaimana supaya ke depannya nuansa marketnya harus diperkuat dengan berbarengan mengurangi di area klannya oke oke jawab Mas Dimas gampang kan ya jawab Pak iya karena kalau saya kan industri pendidikan di sekolah kan jadi masa pandemi ini sangat melaruhi sih terkait perubahan cara belajar kompetitor yang semakin bertambah nah tuh Mas Dimas sudah menyampaikan itu tadi ciri khas dari organisasi yang udah nuansa marketnya harus kental makanya marketnya kedepannya harus lebih kuat kan udah bener Mas udah tepat asasmennya Mas Dimas ya good ya itu Mas Dimas teman-teman yang lain silahkan nanti untuk yang 6 lainnya kan ada 6 grafik lainnya tuh Mas Dimas cara bacanya kayak tadi ya Mas ya jadi moga-moga sudah terjawab yuk teman-teman yang lain yang mau berbagi silahkan oke masih diberi kesempatan lagi ya Pak satu orang atau berapa orang dua lagi juga boleh dua lagi silahkan Bapak Ibu yang ingin dibantu untuk membacakan ini juga bisa nanti di kayak baca katu tarot nih saya silahkan silahkan Mbak Grace sudah jadi belum penyanyi Mbak Grace belum Pak saya lagi mikir Pak sorry saya nanya dulu eh gak apa-apa bagus Bu karena kalau saya lagi bingung di preferensinya karena kan kita PMA dan kita punya regional office kan di luar kemudian sering yang sering terjadi itu adalah sekarang mungkin regional office masih apa ya masih mengontrol kita secara ketat gitu mereka sangat ingin semua prosedur segala macam aturan iya betul di regional seringkali justru yang seringkali terjadi tidak cocok di negara kita gitu nah kalau kondisi seperti ini berarti preferensi yang saya pakai lebih kepada kondisi di sini atau dari regional office ya Pak ya kondisi saat ini yang Mbak penginkan di tempatnya Mbak bekerja berarti preferensinya dengan kondisi di Indonesia ya iya ini kita lagi bicara perusahaan Mbak Grace kan dan memang dalam kondisi sekarang banyak masalah yang ditemui oleh teman-teman yang di MNC tuh kadang-kadang aturan global itu terlalu nyusahin gitu ngerepotin tapi bisa jadi gak sesuai dengan kondisi ataupun yang diinginkan teman-teman di Indonesia gitu ya Mbak betul banget cerita usang Mbak bener itu teman-teman di MNC semua keluarnya kayak gitu sehingga solusinya cuman dua Mbak either kita melepaskan diri dari mereka atau Mbak kerja di regional untuk mengubah kebijakan itu gitu Mbak Grace ya mudah-mudahan karir usia naik ke regional nah itu harapannya begitu jadi kalau mau mengubah yaudah berarti Mbak Grace harus bisa nih jadi champion untuk bisa masuk ke regional bahkan kalau bisa ke global Mbak ubah tuh pokoknya obrak-kabrak tuh aturan yang ada tuh karena pada kenyataannya seringkali perusahaan-perusahaan MNC market Indonesia masih bagus jadi jangan-jangan secara revenue kita kontribusi masih gede gitu ya cuman karena di negara lain lagi suffering gitu jadi somehow tuh perakuan kepala negara lain itu disamaratakan dengan di Indonesia gitu apalagi justru kita lagi tumbuh misalnya katakan farmasi farmasi kan di Indonesia prakteknya sehat gitu ya gitu sih Mbak dan ataupun industri lainnya gitu ya yang saya juga lihat juga gitu ya gitu ya itu Mbak Grace jadi silahkan konsekuensinya kalau saya gimana konsekuensinya kalau saya pakai preferensi yang di Indonesia ya kita mungkin akan banyak berantem dengan regional gitu loh Pak ya karena selama ini kita mungkin terlalu baik dan terlalu tunduk kepada mereka mungkin karena kita terbawa dengan budaya tepas selira dan wuh-pakewuh itu ya Mbak sehingga tanpa sadari mereka selama ini begitu jumawa dengan kita gitu oh tuh Pak Mufti langsung nyamber tuh pasti udah gatel pengen nambahin Pak Mufti ya iya karena karena begini maaf dalamannya sama ya Pak iya karena begini mereka selalu memandang kita itu gak ngerti apa-apa iya betul Pak ya tapi saya capek gitu ya artinya saya lawan saya lawan gini udah dengan kata udah anda duduk manis gitu ya regional saya yang tegang anda duduk manis udah gitu aja iya gitu jadi dalam menentukan ya budayanya ini juga tergantung ya tergantung kita sebagai pimpinan nanti nanti itu grafik yang Pak Arya ajarkan itu akan berubah dan kita kan bisa lihat iya betul Pak Mufti jadi berubah atau tidak itu tergantung ya kitanya gitu kita mau ditindas ya grafiknya begitu terus kalau kita mau berubah ya grafiknya akan jadi baik jadi ini kayak penjajahan modern ya Pak Mufti ya lah boleh lah kelihatan yang dialami Bu Grace juga dialami juga oleh Ibu Dini nih katanya mirip dengan yang dialami oleh organisasi saya Pak Arya ini Bu Arya ini ada raise hand mungkin ada yang mau disampaikan silahkan Bu Arya ini silahkan ayo mengikuti diskusi ini gitu ya saya jadi punya pertanyaan sebenarnya form Ocai ini harusnya diisi oleh siapa ya gitu apakah diisi oleh ini kan kita kebanyakan orang HR gitu ya atau jangan-jangan harusnya hanya diisi oleh leader gitu oleh top management atau justru oleh pekerjaan oleh karyawan gitu oke jadi gini Mbak Arya ini jadi nanti persyarat pertatamannya itu kalau di dalam bukunya dibaca gitu ya itu dikatakan bahwa yang berhak untuk mengisi adalah orang-orang yang bisa dikategorikan dia memahami betul mengenai situasi dan kondisi di perusahaan tersebut dalam artian kalau kita berikan form Ocai kepada orang yang baru bergabung ya mohon maaf Mbak takutnya nanti bias jangan-jangan dia kebawa dengan pengalaman dia di perusahaan sebelumnya ya jadi disyaratkan bahwa yang boleh ngisi itu hanyalah orang yang sedikit banyak udah ngerti banget nih tentang dalam-dalamnya jerawan dari perusahaan kita ya katakan orang yang mungkin udah 2-3 tahun bekerja di tempat kita lah minimal gitu ya supaya dia gak ter terbias dengan pengalaman dia di tempat sebelumnya gitu ataupun mungkin dia masih anak baru gitu ya baru lulus gitu ya baru kerja gitu nanti kebawaan masa-masa dia masih kuliah gitu ya kan jadinya rancu gitu ya Mbak terus yang kedua memang sih pada dari pada prakteknya kadang-kadang itu waktu bicara mengenai preferensi ke depan kadang-kadang kita minta kepada si manajemen untuk mengisinya top manajemen walaupun kalau saya preferensi begini Mbak saya bisa akan jadi 2 grup saya akan clustering ada grup top manajemen ada grup responden umum ya nanti masing-masing akan memberikan isiannya tuh antara preferensi dan saat ini menurut pihak manajemen top manajemen dan preferensi dan saat ini menurut responden secara umum grassroots lah terutama nah berarti kan kita akan punya 4 hasil kan Mbak akan punya saat ini menurut top manajemen preferensi menurut top manajemen saat ini menurut karyawan secara umum dan preferensi menurut karyawan secara umum nah nanti dari situ bisa dikembangkan macam-macam tuh Mbak tapi at the end of the day biasanya saya akan mengambil preferensi menurut manajemen dan saat ini menurut responden saya kebayang sih apa maksudnya kan tadi kan pada saat saya bilang ini dominan hirarki itu kan sebenarnya kondisi saat ini terus kalau kita baca-baca lagi mungkin seharusnya industri-nya saya saya kan di industri jasa SDM ya di training kemudian ada outsourcing ada konsolasi itu harusnya kan di 4 tapi ketika saya mencoba mengisi preferensi gitu arahnya mana kedua di overallnya gitu jadi sebagai karyawan sebagai karyawan itu mengharapkan suatu kondisi yang begini rekan-rekan gak heran kalau banyak kalau ditanya ke karyawan mereka maunya ke klan karena kan bisa dibilang klan tuh suasananya nyaman banget Mbak Ari nih oke oke ya dimana semua orang tuh guyup gitu ya hormat menghormati tepat selira gak ada tembak-tembakan gak ada tusuk-tusukan gitu ya semuanya temen jadi kayak ini kayak telet abis gitu ya berpelukan setiap saat ya pasti kalau dikasih kesempatan kepada karyawan untuk menilai maunya kemana ada kecenderungan yang namanya karyawan itu akan mengarah ke klan tadi which is itu gak salah maka tadi saya sampaikan waktu bicara mengenai to be-nya alias preferensinya biasanya saya akan ngambil menurut pandangannya top management kemudian kalau mengenai kondisi saat ini yang saya ambil justru menurut pandangannya dari karyawan nanti kan akan ketemu tuh gitu ya walaupun ini kita baru bicara satu tools ya jadi ini temen-temen at the end of the day saya malah jarang pake tools OCAI ini saya lebih sering pake yang CSF dan saya akan ceritakan habis ini nih segera ya disini baru teasernya dulu aja ini kalau kita ngikutin mazhabnya OCAI yang murni kayak gini nih ceritanya yang seringkali ini akan jadi perdebatan kok yang tadi Pak Roseno sampaikan juga ataupun Mbak Harini sampaikan nanti kok beda banget ya antara maunya karyawan sama preferensinya manajemen ini gimana nih terus validasinya seperti apa nanti saya akan pake tulus yang kedua namanya CSF ya itu jalan tengahnya Mbak Harini ya baik terima kasih good good terima kasih Mbak Harini mau dilanjut Pak Harini oke lanjut dulu ya supaya materinya bisa tersampaikan dengan baik nih rekan-rekan semua oke tadi kita udah bicara mengenai 6 6 ini ya 6 6 pilihan gitu ya 6 pilihan terus juga sebenarnya dalam studinya Cameron dan Quinn dia juga melakukan perbandingan dengan beragam industri yang ada di Amerika sana sebenarnya tuh masing-masing industri itu mengarahnya kepada zone yang mana dan inilah hasilnya ya sesuai dengan penelitian mereka di masa itu kalau kita lihat ya naga-naganya nih ya ada suatu tendensi bahwa sebenarnya berada di industri jenis apapun in majority secara umum mengarahkan kepada market ya karena bisa jadi masing-masing industri itu secara kompetisi udah sangat keras ya rekan-rekan jadi ya kalau udah bicara mengenai kompetisi yang sangat keras kompetisi customer yang sangat demanding itu kan udah bicara market banget jadi kalau kita lihat ya most dari industri yang ada di layar anda nih banyakan adalah adanya di zona market ya kecuali yang public administration ya justru dia lebih kepada ke hirarki tapi yang lainnya lebih kepada ke market ya oke nah ini sedikit gambaran nah kemudian apa sih kegunaan yang kegunaan lainnya dari pendekatan budaya OCI tadi itu nah ini rekan-rekan bisa ngetes kalau memang udah tahu aku tahu apa yang aku mau ya kalau itu kan iklan zaman dulu ya nggak tahu pada ngalamin atau nggak gitu karena udah sempat iklan spread atau seven up ya Mbak Arum ya itu kan aku tahu apa yang aku mau gitu ya nah jadi kita bisa mengkalibrasi kalau memang betul tadi Pak Rosana sampaikan saya maunya organisasi kita kata hirarki gitu ya hati-hati coba cek dulu visi-misi grand strategy sama core values kita itu arahnya kemana dulu jangan-jangan meskipun nawaitunya ke arah hirarki jangan-jangan visi-misi grand strategy sama core values masih dominanya di area klan nah kan jaka sembung jadinya ya nggak nyambung gitu rekan-rekan nah jadi nggak ada salahnya tolong anda cek lagi dengan strategic intent di masing-masing organisasi itu isinya apa sih strategic intent itu ya inilah empat komponen ini nih ya menurut si Jerry Hema sama si Keprehalet ya ada yang namanya visi ya nih kalau visi bicara mengenai sense of destiny ada semua menuju kemana sih organisasi kita gitu ya terus yang kedua yang namanya misi ini bicara mengenai sense of discovery ya mengapa kita ada gitu ya terus yang ketiga ya ada yang namanya grand strategy atau strategi besaran ini bicara mengenai sense of direction ya ini bicara mengenai gimana sih caranya untuk mencapai visi sambil menjalankan misinya kita ya tapi ya jangan lupa yang perempat ini juga yang paling penting ini bicara mengenai core values ini juga di bagian dari sense of direction dimana kalau ini dibicara mengenai aturan mainnya seperti apa apa sih yang boleh apa yang gak boleh nah keempat komponen inilah yang kemudian bisa nanti anda tes anda cemplungin aja kan anda udah paham definisi masing-masing OCAI tadi gitu ya lalu anda cemplungin aja yang per masing-masing kata tadi ke dalam OCAI kira-kira akan beratnya dimana sebagai contoh rekan-rekan ini ada katakanlah saya ambil visi misi strategic intent di suatu BUMN inspirasi dan pengajuan dia visinya to be the most trusted and profitable services company in Indonesia dan ASEAN providing assurance and generate value kemudian dia punya 4 buah misi ini rekan-rekan provide innovative reliable and high quality services provide challenging rewarding and knowledge based working environment create and preserve values to our shareholder sama stakeholder sama contribute to the community and economy where we operate dan dia punya 4 buah strategi besaran dan dia punya sejumlah nilai-nilai nah kemudian kalau kita udah punya strategic intent seperti ini nah coba deh kita fahami coba kita selami kata-perkata yang ada di dalam strategic intent tersebut sebagai contoh waktu bicara mengenai adhokrasi seperti ini bicara mengenai OCAI seperti ini kita bisa ngeliat nih ini adalah gambaran dari yang mereka harapkan jadi kondisi saat ini mereka cukup dominan di area klien dan hirarki rekan-rekan kemudian ke depannya mereka pengennya supaya lebih banyak bermain di area market dan edukrasi kemudian mereka punya strategic intent seperti tadi nah kita cumplungin aja kita mulai dengan visi demonstrasi dan profitable services nah ini kan sangat kental dengan nuansa market rekan-rekan ini market banget nih the most trusted and profitable services providing assurance and generate value ini kan nuansanya kental banget dengan market nah kemudian kita masuk kepada misinya tadi ada beberapa buah misinya ada 4 ini bisa kita cumplungin ternyata misi nomor 1 ini sangat berat ke area market innovative reliable and high quality services to our clients ini di nomor market nomor 1 nomor 2 di nomor edukrasi ini challenging rewarding and knowledge based and working environment nah ternyata menurut mereka ada di zona 2 kemudian misi nomor 3 dan nomor 4 ada di clan berarti visi dan misi sudah selesai lanjut lagi dengan strategi besaran oh ternyata strategi besarannya ada yang di clan ada yang di edukrasi ada yang di hierarki ada juga yang di market silahkan itu silahkan saja dan kemudian dicek lagi dengan core values yang mereka miliki atau yang mereka canangkan inilah hasilnya dari sini kita bisa melihat bahwa tuh benar juga ya mereka sudah mulai shifting dari yang semula mereka di hierarki mereka sekarang lebih banyak memberikan penekanan di area market dan mereka juga memberikan penekanan di area adhokrasi sama-sama ada 4 butir kemudian karena mungkin mereka backgroundnya adalah BUMN mereka tidak melupakan nuansa claim-nya ini jadi claim-nya masih ada jadi claim-nya masih ada tapi yang kalau kita lihat hirarkinya sudah mereka tinggalkan mereka-rekan hirarkinya sudah porsinya tetap ada bukannya tidak ada sama sekali karena bisa jadi semula mereka sangat kental di area claim sama hirarki tapi dengan mereka sudah faham mengenai OCAI lalu mereka nawai itu berikhtiar mencoba untuk men-define kira-kira nasib mereka kedepannya mau seperti apa mereka mulai shifting dari yang semula di hirarki mereka kurangi sehingga mereka lebih banyak muatannya di area market dan edukresi tanpa mereka meninggalkan claim tersebut nah ini contohnya bagaimana kita bisa menerapkan OCAI kita kalibrasi dengan visi misi ataupun strategi intent dari organisasinya kita oke sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan yuk silahkan Bapak Ibu ya kadang-kadang pada punya visi itu Mbak Arum orang pada bikin visi misi gitu ya tapi seringkali gak nyambung sama kebetuan OCAI-nya tambah runyam lagi hidup kita gak sinkron gitu ya iya salah uratnya makin banyak nanti kalau makin banyak salah urat nanti pas lagi diurut sakitnya minta ampun nah banyak organisasi udah tau salah urat udah ketemu salah uratnya dimana pas lagi diurut gak mau kayak gitu ya ya wassalam gitu ya gitu by the way kenapa strategi intentan ini penting karena oh karena waktu kita bicara mengenai strategi intentan kita bicara disini ya sesuatu yang sifatnya sangat adiluhur adiluhung yang kemudian harus bisa kita terjemahkan ke tataran-tataran yang ada di bawahnya baik itu berdalam bentuk bisnis plan kemudian model operasional bahkan nanti turun ke yang level paling bawah yang namanya pembentukan kapabilitas dan budaya supaya selaras nih antara tujuan strategi selatur dan budaya organisasi gitu ya kan betapa tenangnya hidup kalau seandainya segala sesuatu selaras ya antara pikiran hati dan tindakan nyambung beda kalau seandainya antara ucapan A gitu ya dalam hati B gitu ya nah kan hidupnya jadi nggak tenang gitu ya ya sebenarnya kerjaan kita sebagai orang ecar ini aja menyelaraskan antara tujuan strategi struktur dan budaya organisasi secara esensi walaupun prakteknya nggak segampang gitu makanya tadi saya sampaikan dimulai dari strategi intentan dulu coba di cek strategi intentan di tempat tanda udah nyambung belum dengan OCAI-nya ya boleh Bapak Ibu kalau ada yang mau dikonsultasikan kali ya Pak Arya pasannya kesempatan aja mbak nggak maksudnya untuk bateri ini nggak lama aja gitu pasannya untuk bateri ini aja gitu pemahasan ini feel free mumpung ada nih hari ya jadi biar nyambung nih semuanya ya biar semuanya terlihat keindahan ya ada mungkin rekan-rekan yang ngalami atau mendapatkan kebuntuan ini masalahnya dimana ya jangan-jangan itu tadi antara dimaui oleh organisasi secara budaya nggak nyambung sama strategi intent maksudnya pas lagi dibedah visi-misinya gitu ya maksudnya lebih condong ke arah klan gitu ya padahal secara OCAI maunya ke arah market ya sudah wassalam ya baru atau mungkin banyak juga yang seperti itu yang tidak selaras nih kayaknya banyak silahkan Pak Dimas mas Dimas silahkan ya terima kasih Mbak Arum ya mas Dimas silahkan ya jadi ini Pak tahun 2019 itu kami melakukan perubahan budaya organisasi ya Pak dari yang lama yang kebaru jadi di SDM bikin kegiatan kampanye perubahan budaya organisasi gitu 2019-2020 kita melakukan penguatan 2021 juga kita terus mengingatkan kepada karyawan sudah jalan sama visi-misinya sudah Pak sudah jadi kita memang pada tahun sebelumnya sudah banyak perubahan termasuk visi dan misi dan tujuan sudah kita rubah sampai ke tapi gak nyambung belum sama visi-misinya nah satu pertanyaannya itu harus dicekan bagaimana kemudian untuk memastikan kira-kira budaya organisasi ini sudah sejalan gak sih dengan harapan karyawan ini caranya tadi caranya gimana Pak kalau kita kan jalan-jalan aja jemplungkan dulu mas Dimas jadi dimulai coba coba nanti mas Dimas sempetin gitu ya untuk inventarisasi di tempatnya mas Dimas berkarya saat ini visinya apa sih gitu ya misinya apa gitu terus strategi besarannya apa nilainya apa jadi bikinlah dalam bentuk seperti yang ada di layar gitu ya ya gak harus seperti itu juga tapi at least kalau butuh template yang ada di layar bisa lah jadikan sebagai template gitu ya nah kemudian setelah terkumpul semua sudah terinventarisasi dengan baik berangkah berikutnya coba cemplungin tuh masing-masing komponen yang ada ya visinya tadi kira-kira kalau dimasukkan dalam si OJA itu visinya tuh merefleksikan apa sih apakah ada kresi ataukah klien atau hirarki atau market ya kemudian kalau udah beres dengan visi lanjutin dengan misinya mas ya kemudian setelah misi lanjutin dengan strategi besaran dan kemudian kalau sudah dengan strategi besaran lanjutin dengan value-value yang kita miliki mas nanti akan kelihatan tuh heavinya di area mana ya kan menjadi lucu mas kalau seandainya udah tau maunya ke arah market tapi justru gak ada satupun yang muncul di area market kan susah ya mas Dimas ya kalau ibarat kata kondisi tadi ya kemudian kan diantara kita dalam kondisi yang gak dalam luxury untuk mulai dari awal kita masuk dalam suatu organisasi yang udah jalan pertanyaannya adalah gimana caranya ganti ban gak boleh masuk pit stop nah pikirin deh tuh gitu ya tapi ini contohnya mas jadi in parallel sambil berjalan gitu ya sambil di kalibrasi karena begini mas kalau salah urat didiamkan bahaya saya cuma nintip pesannya itu aja kalau salah urat didiamkan dan lebih bahaya lagi kalau kita udah tau itu salah lalu kita diem wah itu udah udah berat kayak gitu tapi kalau kita tau bahwa ini salah urat nanti ketemu salah urat kalau kita laporkan kepada manajemen dan manajemen responnya adem-adem ayah aja gitu ya ya mungkin ya memang levelnya manajemen cuma segitu mungkin ada tempat yang lebih layak menerima kita kan kalau saya prinsipnya gitu ya jadi spiritnya spirit pembaharuan silahkan dipikirkan dan tiba-tiba tanpa masuk pit stop karena kita masuk dalam organisasinya udah jalan ya Mbak Arum kan gak mungkin kita eh semua kegiatan operasional stop dulu ya kita kalibrasi dulu di visi-visi ya andai seindah itu gitu ya tapi kan seringkali tetap jalan terus dong gimana caranya ya pak paralel aja lakukan tapi kalau gak dilakukan ya susah ya sama kayak kemarin saya baru mendekat cekap gitu ya yaudah mendekat cekap mendekat cekap aja ketemu hasilnya oh ternyata kolesterol tinggi ya sudah melakukan sesuatu gitu tinggal diselaraskan diselaraskan betul banget baru oh ternyata saya mesti ngurangi makan kacang-kacangan misalnya ternyata gak boleh terlalu banyak makan tempe yang saya suka banget misalnya dan seterusnya gitu baik bapak ibu ada yang ingin disampaikan kembali ya jadi tadi kita ada bicara mengenai pentingnya strategic intent ya baru ya jadi biar nyambung nih karena begitu udah tujuannya udah benar gitu ya maka nanti baru kita pastikan dari atas sampai dengan yang paling bawah nyambung semua seringkali atasnya kemana besis playnya kemana gitu ya operating modelnya kemana besisnya kemana jadi masing-masing asik sendiri gitu ya ini kita coba ngelurusin ya gitu nah ada lagi Mbak Arum yang mungkin teman-teman yang menanyakan resen ataupun di chatbox ada sepertinya belum boleh dilanjutkan terlebih dahulu nah kemudian begini Mbak Padan Ibu rekan-rekan semua lalu pertanyaannya adalah kan tadi udah kita bahas mengenai bagaimana kita men-define budaya organisasi yang diharapkan ataupun yang dirasakan saat ini ya dengan cara ngisi form OCAI tadi tapi bener gak sih pilihan tersebut tau dari mana gitu jangan-jangan kita tanpa disadari secara berjamaah berada di jalan yang salah gitu jadi kita itu tadi yang tadi Mbak Gres sempat bilang ini pada maunya ke klan pak gitu ya ya iya orang kan kalau bicara klan kayaknya nyaman banget gitu tapi bisa jadi jangan-jangan organisasi kita itu gak boleh di klan bisa jadi organisasi kita itu udah menuntut kita berada di zona market gitu nah OCAI kan gak punya cara untuk dengan tegas mengatakan kita harusnya dimana OCAI baru segedar membantu kita menginventarisir menurut pendapat para respondennya saat ini tuh ada dimana idealnya ke depan ke arah mana hanya sebatas itu that's it titik gitu ya tapi gak secara tegas menegaskan kembali bahwa situasi dan kondisi membutuhkan kita ada di zona mana kan itu gak kejawab oleh OCAI yang tadi kita isi questionernya rekan-rekan yang tadi saya bilang ya pokoknya saya mau pakai ban kering pak loh tapi kan tau dari mana ban kering itu pilihan yang tepat ya pokoknya saya maunya ban kering so what gitu loh nah kan ada yang kayak begitu ya itulah OCAI sampai di titik itu nah kita butuh suatu hal yang bisa memvalidasi apakah pilihan ban kering tadi itu tepat atau tidak nah untuk bisa menentukan apakah itu tepat atau tidak salah satu metodenya adalah kita lihat kepada siklus hidup organisasi ya jadi kalau kita lihat yang namanya siklus hidup organisasi kurang lebih gambarannya seperti yang ada di layar jadi ada tahapan dimana awalnya itu ya kita juga ngalami lah biasanya kan organisasi yang baru berdiri itu struggling dulu ya bisa hidup bisa tidak gitu ya bisa ada dan tiada dan sebagainya karena bisa benar-benar itu masa-masa pertaruhan ya untuk melihat dia bisa ngasih bisa survive gitu ya jadi awal-awal itu biasanya dia ya performanya mungkin gak langsung meroket gitu ya tapi ada masa-masa susahnya gitu itu yang namanya adalah masa-masa eksploitasi sampai dengan ketemu dengan titik dimana dia akan mulai menemukan bentuknya dan dia akan mulai bisa perform dan bisa memberikan layanan ataupun produk terbaik kepada customer-nya dia akan terus kita akan terus tumbuh dan berkembang akan terus membesar gitu ya dan nanti akan tiba titik dimana dia akan memasuki tahapan yang namanya konservasi dan nanti adalah hal yang wajar sama seperti halnya siklus produk gitu ya yang namanya organisasi pun juga akan mengalami masa-masa saturasi ataupun masa-masa dimana dia akan mulai meredup gitu ya dan dia akan masuk ke titik yang disebut sebagai titik krisis disini ya nah tentu menjadi pilihan bagi manajemen apakah pilihan yang pertama dia mau pasrah mengikuti kehancuran tersebut sehingga dia akan musnah akan hilang dari muka bumi ini dan udah banyak perusahaan seperti itu mungkin gak gak banyak diantara adik-adik Gen Y Gen Z yang kenal dengan perusahaan yang namanya Kodak gitu ya Palem gitu ya kemudian apalagi ya Tex Mako dan sejenisnya gitu ya itu udah mungkin masa-masa dulu gitu ya karena perusahaan itu mungkin udah udah fade away gitu ya tapi juga menjadi pilihan bagi manajemen kalau seandainya mereka mau melakukan sesuatu dengan krisis yang mereka hadapi lalu mereka melakukan yang namanya creative destruction sehingga dengan melakukan creative destruction tersebut mereka bisa menemukan hal-hal baru yang bisa mereka jadikan sebagai kendaraan untuk menyelamatkan mereka ke depannya untuk mereka tetap tumbuh dan berkembang bertahan hidup dan akhirnya nanti mereka bisa mengulangi siklus yang tadi sudah mereka lewati sehingga itu menjadi suatu proses yang berkelanjutan ya nah memang kalau kita lihat titik krusialnya adalah di transforming cycle tersebut ya apakah organisasi memilih untuk destruction atau memilih untuk melakukan yang namanya creative destruction nah kemudian rekan-rekan ini ada tiga tahapan ataupun tiga fase yang utama jadi namanya pioneering ada yang namanya systemization ada yang namanya integration yang namanya pioneering itu adalah fase-fase dimana kita tuh bebas untuk bertindak gitu ya jadi di awal-awal kita baru berdiri gitu ya kita tuh bebas untuk bertindak dan karena kita masih baru seringkali kita masih belum tahu nih apa sih yang mesti kita lakukan jadi modelnya ya ya pokoknya cobain dulu deh kalau kejedok tembok baru nanti coba lagi alternatif kejedok lagi dengan tembok berikutnya coba lagi cara yang berbeda dan seterusnya gitu ya nah itu adalah tahapan yang namanya pioneering tahapan berikutnya namanya systemization dalam systemization ini kita masih bebas untuk bergerak dan kita sekarang udah mulai paham nih apa yang mesti kita lakukan jadi udah ketemu nih bentuknya nih ya udah ngerti nih cara mainnya nih jadi tinggal kita lari kenceng disitu gitu ya nah itu adalah namanya systemization yang antara namanya adalah integration nah kalau integration ini udah tahu sih apa yang mesti kita lakukan tetapi sekarang udah gak sebebas dulu lagi kenapa? karena bisa jadi regulasi udah membatasi kita bisa jadi kompetisi makin keras bisa jadi customer makin rewel nah artinya apa? kita udah tahu apa yang mesti kita lakukan tapi ruang gerak kita udah gak sebebas waktu kita dulu pada waktu kita ada di systemization nah itu adalah kurang lebih tiga tahapan yang umumnya akan dilalui oleh suatu organisasi yang kemudian kalau nanti di dalam pemahamannya kita untuk systemization itu akan kebagi dua lagi nih yang menjadi dua tahapan kecilannya gitu ya isinya apa aja sih? kita lihat nah jadi kalau kita bicara mengenai di tahap pioneering ini kita akan ketemu nih suatu titik dimana secara jumlah orang gitu ya kita masih ukurannya kecil kemudian nanti seiring dengan kita mulai bisa survive gitu ya udah mulai bisa memberikan produk ataupun jasa yang sesuai dengan kebutuhannya customer kita pun juga secara organisasi mulai bertambah besar gitu ya mulai bertambah besar nah kemudian kita akan menemukan tantangan nih waktu pioneering yaitu kita akan membutuhkan adanya kepemimpinan kepemimpinan itu dalam artian kadang mesti mulai dipertegas nih yang ngurusin marketing siapa? yang ngurusin operasi siapa? yang ngurusin jadi udah mulai ada pembagian tugas dan tanggung jawab gitu ya nah kalau tahapan ataupun tantangan itu bisa dilewati biasanya organisasi kita akan terus membesar ya ketemulah nanti dengan tantangan berikutnya adalah pada waktu kita butuh yang namanya delegasi dengan kontrol dalam artian duh kayaknya udah makin banyak orang-orang yang ada di tempatnya kita sehingga udah gak bisa lagi nih apa-apa kita harus minta petunjuk dari lidernya kita kita harus mulai punya namanya aturan ya dimana ya aturan tersebut merupakan bentuk dari delegasi dari pimpinan kepada tim di bawahnya gitu ya tentu dengan kontrol yang sesuai nah kalau kita bisa melewati tantangan tersebut maka organisasi kita akan terus tumbuh ya dan masuk pada fase berikutnya dimana kita sekarang akan sampai di titik dimana eh ternyata aturan yang tadi kita bikin gak taunya terkesan menjadi birokrasi ya mau ngapa-ngapain gak boleh mau ngapa-ngapain susah mau ngapa-ngapain dianggap melanggar aturan gitu ya jadi mungkin juga kita mengalami ya kondisi dimana secara organisasi kita tuh mau ngapa-ngapain itu serba salah karena terlalu banyak aturan yang membatasi gitu ya nah tapi kalau kita bisa melewati fase itu maka kita akan terus berkembang dan sampai lah kita pada suatu fase dimana kita butuh yang namanya revitalisasi nah di titik inilah yang nanti menjadi pilihan bagi kita apakah kita mau yaudah mengikuti hukum alam nanti akan fade away dengan sendirinya gitu ya atau kita melakukan sejumlah terobosan-terobosan baru nah nanti ada tiga pilihan untuk rekan-rekan kita bisa mulai nih melakukan yang namanya small company thinking jadi bisa jadi kita mulai bikin nih perusahaan baru ataupun portfolio baru yang akan menjadi penyelamat bagi kita ke depannya atau bisa jadi manajemen ngeliat bahwa iya sih kita udah mulai saturasi tapi masih lama kok masih puluhan tahun ke depan untuk sementara ini kita masih aman ya sudah kita yaudah kita mungkin terus menikmati kenyamanan tersebut ya kita bisa tetap continue maturity it's okay juga gitu ya jadi gak ada yang salah dengan hal tersebut atau bisa jadi kita ngeliat bahwa aduh kayaknya memang kita udah gak ada harapan nih umur kita paling hanya terhitung 2-3 tahun ke depan karena secara bisnis secara industri secara regulasi udah gak berpihak kepada kita sehingga dengan kita memahami kondisi kita itu ya kita sadari bahwa kita udah gak mungkin bisa survive ya sudah kita yuk bareng-bareng kita decline ya sama-sama kita siapkan menuju titik yang terakhir tadi itu ya kita akhiri dengan baik gitu ya nah itu adalah yang decline nah jadi ada tiga pilihan yang rekan-rekan ada small company thinking ada yang namanya continued maturity ada yang namanya decline tapi nanti perbedaan dari ketiganya seperti apa nanti rekan-rekan bisa baca nih jadi ini dari BWC ya dari Presswater Scopers ya dia mencoba untuk mengelaborasi mengenai yang tadi yang orange world ya green world sama yang blue world yang tadi ya nanti kesempatan kita bisa bahas lah tapi ini saya cuma kasih heads up-nya dulu aja nah kemudian secara sederhananya apa sih kaitan dengan siklus hidup organisasi dari sini kita mulai punya gambaran bahwa oh ternyata ada siklus ataupun ada tahapan yang namanya entrepreneurial stage kemudian yang kedua ada tahapan yang namanya collectivity stage ya tahapan yang ketiga ada yang namanya formalization stage ya tahapan yang keempat ada yang namanya elaboration stage nah questions-nya adalah saat ini perusahaan Anda ada di yang mana kalau nanti dari hasil assessment-nya Anda ada di entrepreneurial stage selamat Anda masih punya umur yang cukup panjang gitu ya untuk menikmati bisnisnya Anda gitu tapi kalau nanti Anda ada di elaboration stage hati-hati udah dipikirkan belum skocci penyelamatnya akan seperti apa ya kalau Anda ada di formalization stage hati-hati hanya hitungan waktu Anda akan segera masuk ke tahapan yang keempat nah tahapan keempat ini apa persiapan Anda dan apakah Anda sudah siap untuk melepaskan yang ketiga ini untuk geser ke yang keempat nah inilah yang dimaksud dengan melihat kondisi kita ada di tahapan yang mana ya rekan-rekan nah kemudian untuk lebih mudahnya untuk bisa mengetahui kita ada di tahapan yang mana lalu dasarnya apa oh ya santai aja itulah gunanya kita memahami selek-belok yang namanya VUCA yang saya yakin Anda semua pasti sudah mengatakan ya VUCA sudah tahu singkatannya kan itu kan yang namanya ada yang namanya volatiliti ada yang namanya uncertainty ada yang namanya kompleksiti dan ada yang namanya ambiguity tapi seringkali kita gagal untuk menerjemahkan bagaimana kita benar-benar menangkap VUCA yang kita hadapi di organisasi kita seringkali kita gagal faham mengenai bagaimana memanfaatkan VUCA ini untuk menangkap sebenarnya itu kita dalam kondisi yang seperti apa sih perusahaan kita yang nantinya akan berdampak kepada jawaban mengenai tadi saat ini Anda di tahapan yang mana nah kalau bicara mengenai volatiliti sebenarnya Pak Hermann Kartajaya sudah memberikan suatu panduan jadi dikatakan bahwa yang namanya volatiliti itu adalah terkait dengan adanya suatu keadaan yang tidak menentu terkait dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita dalam kondisi sekarang yang namanya perubahan itu bisa dari mana mana pun bisa dari faktor regulasi pemerintah bisa dari faktor misalnya ekonomi bisa juga dari faktor politik dan lain-lain itu makanya yang namanya perubahan changes itu kalau dulu zaman dulu saya belajar PMP ada yang namanya ipolek sosbut hankam nggak tahu deh teman-teman masih pada ingat atau nggak bagi yang ngalami kalau nggak salah kan ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya dan hankam dan pertahanan dan keamanan jadi itu adalah aspek-aspek yang setiap saat itu selantiasa bisa saja mengalami perubahan itu sudah masuk dengan change jadi ada volatility in change kemudian yang namanya uncertainty itu adalah kejutan ataupun kedatangan yang terkait dengan apa yaitu yang terkait dengan yang namanya kompetitor karena siapa yang menyangka bahwa ternyata kompetitornya Bluebird bukan perusahaan taksi sejenis yang namanya Bluebird ternyata dia dihajar habis-habisan oleh perusahaan OJOL bahkan kan waktu itu sampai ada demo gede-gedean karena intinya mereka menolak keberadaan OJOL walaupun akhirnya sekarang mereka juga akhirnya berkolaborasi jadi yang namanya kompetisi itu kalau zaman dulu kita bisa melihat siapa yang akan jadi kompetitornya kita kalau zaman sekarang kita nggak pernah tahu siapa yang akan jadi kompetitornya kita jadi yang namanya kompetisi seringkali bentuknya invisible alias siluman nggak pernah bisa kita prediksi yang itu harus bisa kita capture kebenaran kalau bicara menangkompeksitas ini bicara kompetitas apa oh ternyata namanya customer itu makin kompleks kalau dulu customer nggak happy dia akan datang ke kita dia akan minta retur atau minta diperbaiki barang ataupun layanan jasanya minta ditingkaskan kalau sekarang customer nggak happy dia nggak balik ke kita dia langsung blow up di sosial media dia langsung apalagi kalau pengikutnya banyak gitu ya cuma gara-gara contoh real paling ini kemarin bagaimana seorang Cristiano Ronaldo bisa menghancurkan sahamnya Coca-Cola cuma gara-gara dia nyingkirkan padahal bisa jadi Ronaldo juga bukan customer Coca-Cola jadi hanya gara-gara itu saja dampaknya kepada perusahaan kita dasar sekali dan kemudian ambiguitas ambiguitas dalam konteks apa ya inilah mengakibatkan perusahaan kita itu seringkali ambigu dalam mengambil keputusannya jadi yang namanya volatility and change yang bisa tadi itu digabung lagi dengan uncertainty di kompetitor plus customer yang makin kompleks mengakibatkan perusahaan kita seringkali ambigu dalam mengambil keputusan kalau secara sederhananya inilah frameworknya jadi ada sejumlah perubahan yang terjadi ya terkait dengan ipolex yang disebut hankam tadi atau ya sederhananya namanya PES ya politik, ekonomi, sosial, dan teknologi ya silahkan aja kalau itu kemudian ada yang namanya ketidakpastian dalam pergerakan kompetitor kemudian ada yang namanya permintaan ataupun harapan dari customer yang makin aneh-aneh aja makin kompleks yang mengakibatkan ambiguitas dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan kita jadi saran saya adalah untuk bisa menentukan budaya apakah yang tepat yang sebenarnya dibutuhkan oleh organisasi kita tolong lihat dulu dengan situasi changes-nya competitors dan customers yang Anda hadapi ya yang Anda hadapi nah kemudian pertanyaannya adalah terus ada nggak caranya untuk mengukur tentang changes competitors dan customers tersebut itulah gunanya kita punya yang namanya CSF competitive setting profile ya jadi di dalam file kedua di Excel-nya yang sudah di-share kepada rekan-rekan semua di sana itu sudah diberikan kepada Anda boleh dibuka rekan-rekan jadi di ini CSP ya kebetulan itu sudah ada contoh isiannya tapi ini cuma contoh isian jadi Anda nanti tolong dihapus ya contoh isiannya nanti Anda isi dengan apa yang Anda rasakan jadi di sini kita mencoba untuk melihat pandangan Anda terkait dengan customer kemudian kita mencoba melihat pandangan Anda terkait dengan kompetisi dan yang ketiga melihat pandangan Anda tentang perubahan yang terjadi jadi ini semuanya benar-benar faktor eksternal yang tadi Anda tadi sudah katakanlah kita ketemu dengan orang yang kekesumokeh bahwa pokoknya saya pakai bankering Pak bodo amat dengan kemauan orang lain pokoknya saya bankering oke berarti itu kan kemauan dari dalam internal nah coba sekarang kita lihat kondisi eksternalnya memungkinkan tidak bagi kita untuk menggunakan bankering nah inilah cara untuk melihat kondisi eksternalnya dekan-rekan melihat perubahan yang terjadi kedua melihat kompetisi yang berjalan sekarang satu yang ketiga melihat kemauannya customer nah kemudian untuk masing-masing kategori tadi itu sudah ada kelompoknya ada kalau contohnya untuk customer demand ada yang namanya enlightened ada yang namanya informationalize ada yang namanya empowered dan kemudian untuk masing-masing kategori tadi ada sejumlah pertanyaan nah tugasnya anda adalah silakan isi untuk masing-masing pertanyaan tersebut mana yang menurut anda paling tepat kalau anda rasa pertanyaan tersebut jawabannya adalah kecil maka anda isi dengan angka 1 kalau anda rasa untuk pertanyaan tersebut jawabannya adalah besar maka jawablah dengan angka 5 tapi kalau anda rasa di tengah-tengah isilah di angka 3 kalau ke kecil tapi tidak kecil banget isi dengan angka 2 kalau cenderung ke arah besar tapi tidak besar banget isilah ke angka 4 terus cara isinya rekan-rekan gunakan seperti contoh jadi kalau anda isi angka 1 maka isi dengan angkanya angka 1 kalau anda nomor 2 ini anda rasa nomor 5 jadi nomor 2 ini yang B ini anda rasa besar maka anda isi dengan angka 5 dan kalau nomor C kalau anda rasa ini ada di angka 2 maka anda isi dengan angka 2 disini jadi anda isi di kolom yang tepat dengan angkanya bukan dicantang bukan juga dibolongin nanti kalau dibolongin laptopnya rusak tapi anda isi dengan angkanya tapi sebelum anda isi anda kosongin dulu supaya tidak salah kebetulan saya cuma kasih contoh yang sudah diisinya seperti itu tapi nanti anda tolong kosongkan dulu nanti anda setelah dikosongkan anda isi oke saya beri waktu 5 menit untuk yang ini ini tidak serumit yang pertama saya kasih waktu 5 menit rekan-rekan meanwhile kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh kita sambil ngobrol silahkan jangan lupa dihapus dulu yang sudah terisi kita anda hapus baru nanti anda isi dengan pendapat anda silahkan silahkan Bapak Ibu filenya sudah dikirim Pak Miki di grup sementara Bapak Ibu tinggal akses di grup lalu dibuka dan diisi 5 menit ya Pak Ari karena kalau kelamaan malah mikirnya kemana-mana memang kalau namanya harus dibatasi oleh waktu supaya benar-benar apa yang anda rasakan tanpa anda rekayasa makanya dibatasi oleh waktu silahkan maga-maga tidak sulit tapi kalau ada yang mau tanyakan boleh loh silahkan Silahkan Ibu Dini iya Ari tadi menarik untuk melihat fase slot organisasi atau perusahaan saya ini dari NGO Pak yang berubah dari INGO international NGO kemudian mendirikan nasional NGO tapi masih connected tadi seperti perusahaan masih connected dengan headquarters-nya induknya itu berapa connected Mbak Dini? lagi dalam masa transisi nah ini banyak pergeseran-pergeseran karena secara peraturan kan pasti harus lebih mengikuti peraturan Indonesia karena ini peraturan yayasan Indonesia secara program tidak terlalu masalah karena kita bisa konteksualisasikan tapi ada hal kecilkan the devil is in the details selalu begitu ya karena komitmennya oke untuk berubah tetapi ketika itu kemudian ada konflik of interest dalam details nah itu yang perjuangan-perjuangannya tapi oligalisasinya sendiri sudah lama sudah di Indonesia sendiri sudah lebih dari 50 tahun tetapi yang yayasannya baru 3 tahun dalam 3 tahun nah ini jadi kalau lihat dari apa namanya stage ini di satu sisi ada yang sudah berjalan lama gitu tapi ada yang baru dan baru itu yang masih don't know what to do juga sebagai periasan oke masih diantapelan dari sini gitu fasenya gitu ya Mbak iya tapi at some point karena masih connected sama mothershipnya banyak akurannya gitu ya begitu lah ya jadi no 2F don't know what to do tapi mungkin boleh Mbak sambil divalidasi benar gak sih kalau menggunakan konsentrasi CSP tadi itu ada dimanakah Mbak Dini berada gitu ya coba diisi dulu Mbak saya juga penasaran dengan Mbak Dini kita share ya Mbak ya tempatnya Mbak Dini ada dimana sih gitu ya silahkan Mbak Dini diisi dulu silahkan teman-teman yang lain boleh mungkin ada mau tanyakan dulu di bagian ini silahkan isinya sambil diisi sambil boleh dikonsultasikan jadi ini merupakan tahapan dimana kita udah bukan lagi cuma sekedar mendengarkan isi hati dari dalam ya Mbak Arum ya tapi kita sekarang mencoba untuk memvalidasi isi hati kita dengan di luaran sana benar gak gitu ya jangan-jangan gak nyambung gitu isi hati maunya keklen situasi menurut kita di yang namanya market nanti mesti kita segera fine tuning kalau ada yang masih ingin dikonsultasikan silahkan cara pengisian atau mungkin materi yang tadi disampaikan kita masih ada waktu ya kayaknya akan dari jam 4 kayaknya akan melar-melar dikit gak apa-apa yang Mbak Arum ya tapi gak sampai jam 8 kok oh wow kita yang ini pak kita yang untung nih kalau jam 8 materinya makin banyak yang disampaikan sebenarnya materinya seharian nih tapi saya sengaja cuplik-cuplik aja yang menurut saya relevan dengan pembicaraan kita nanti ya lain kesempatan lain waktu kita bisa perdalam lagi ya atau disini hanya pemancing dulu nih untuk kita diskusi dan tentunya bisa langsung diaplikasikan ya Pak ya yang walaupun sedikit ini ya dari pengalaman saya selama ini biasanya mereka mengatakan bahwa yaudah Pak habis ini saya mau minta atasan saya untuk ngisi kristener ini untuk melihat sama gak nih dengan pandangannya si atasan silahkan kalau seperti itu atau mungkin anak buahnya juga ada yang seperti itu silahkan sesuai dengan ininya kita sekarang oke ada yang bisa selesai mengisinya ada boleh langsung share ya Pak ya kalau ada yang sudah isi ya sambil didiskusikan boleh banget boleh banget kalau ada yang mau share boleh oh by the way nanti yang jadi kalau Anda sudah mengisinya rekan-rekan itu di tabulasinya nah itu akan ada tuh ya angkanya tuh langsung keluar nanti akan ketemu di paling bawah nih atau mungkin gini bagi yang sudah mengisi sudah ketemu dengan angka paling bawahnya yang namanya CSI nih competitive setting index di share aja di chatbox ya boleh jadi misalnya Mas Dimas sudah ngisi di share dong di chatbox gitu ya apa ini nya berapa CSI nya berapa gitu skornya ya iya silahkan bagi yang sudah ini kebetulan saya kasih contoh di 3,3 nih baru ya teman-teman jalan mungkin akan beda tuh silahkan oke kalau ada yang mau share screen nanti bisa disettingkan gak usah di share screen untuk yang ini it's okay ini oh nanti oke oke ya Ari boleh bertanya pak boleh dong mbak masa gak boleh kalau di perusahaan farmasi itu sebenarnya end-usernya kan adalah pasien ya pak ya farmasi farmasinya tergantung balik lagi nih manufaktur atau distribusi atau di detailnya oh iya di ininya deh kita ambil yang di bagian distribusinya ya atau komersialnya komersialnya berarti langsung ketemu dengan end-user dengan pasien langsung nih atau dokter bener end-usernya adalah pasien tapi sebelum sampai pasien kita promosinya harusnya ke dokter gitu betul which is kan gak boleh sebenarnya kan gak boleh betul tapi makanya ditongkrongin dokternya kan nah iya berarti yang customer yang dianggap customer disini adalah dokternya ya sebenarnya itu yes kalau untuk yang komersial maksud saya betul jadi yang dimaksud dengan customer disini adalah dokternya ya tenaga medis tenaga kecehatan tenaga kecehatan ya self-care profesional yes walaupun aiming ujungnya adalah para pasien gitu ya betul tapi kan mendingnya di dokternya itu gitu ya oke ya thank you Pak Ari Pak Erwan sudah memberikan angka nih Pak CSI-nya Pak Erwan itu 4,3 4,3 oke ini kayak lagi bacain ini Mbak itu apa nih indeks kolesterol ini ini lagi bacain indeks kolesterol oh itu Pak Dimas itu 4,5 4,5 Mbak Arini 3,9 iya betul oke saya nunggu Pak Roseno nih Pak Roseno berapa silahkan silahkan yang lain boleh silahkan yang lain yang sudah boleh untuk mengisinya nanti tinggal dijelaskan ya Pak dari arti ekspresinya Bapak tadi tuh betul tenang aja Mbak kita akan menuju ke sana cuman pengen tahu dulu nih nilainya berapa aja Mbak Dini 3,3 oke good Mbak 3,3 yep 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 good good Mbak Dini 3,9 ya yang lain silahkan ada gambaran juga Pak Chris 4,3 oke eh Pak Chris dari yang sebelumnya nggak banyak bergeser ya Pak Chris oke 4,3 ya Pak Sofian 2,9 2,9 oke good Pak Sofian boleh dibantu Pak industri nya Pak Sofian sekarang apa sih Pak Sofian silahkan Pak Sofian open mic-nya boleh open mic-nya bisa ngetik juga boleh senyamannya aja oke oke dari pemerintahan Pak pemerintahan oke sip 2,9 ya good oke good good thank you Mas Sofian Pak Fedwin 3,8 3,8 3,8 oke oke yang lain masih nunggu Pak Sofian Pak Sofian sudah ngisi belum? oh tadi dia pakai handphone ya pakai handphone mungkin agak sulit tuh karena kalau ini kan mesti pakai Excel ya jadi kalau pakai Excel kan lebih otomatis langsung isi iya kalau pakai handphone kan belum tentu langsung keluar rumusnya ya baru ya iya betul ada lagi rekan-rekan yang sudah ngisi Mas Irwansyah 4 oke 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 ada lagi kah yang mau nyesel? oke sambil nunggu teman-teman yang lain jadi ini gambarannya hari jadi tadi kita udah bahas mengenai OCAI nah jadi manfaatnya apa sih CSP ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam keperluan salah satunya adalah menentukan strategi kompetisi yang sesuai jadi kita lihat yang pertama dulu nih jadi kalau kita lihat kepada strategi kompetisi itu dikatakan bahwa menurut Pak Helmawan Kartajaya bahwa ada 5 jenis apa istilahnya ya pengelompokan suatu organisasi apakah dia dalam kondisi yang stable ya stable dia ada di 2C istilahnya ya ada yang namanya interrupted dia disebut sebagai 2,5C complicated kalau dia di 3C ya sophisticated kalau dia di 3,5C istilah lainnya dan chaos itu kalau di 4C bedanya apa sih? kan tadi udah kita sepakati ya kita ngelajak dari 3 ini 3 dimensi ya dari sisi customer kompetitor dan perubahan alias change tadi ya kalau kita lihat rekan-rekan kalau di kondisi yang stable yang namanya customer itu hanya bertindak sebagai pembeli aja jadi kita punya produk customer beli yaudah selesai urusannya jadi gak banyak dramanya jadi yang namanya customer itu pokoknya dia tahu kita bisa ngasih sesuatu yang memang dia butuhkan dia beli terus ya sudah selesai urusannya tapi kalau dalam kondisi yang interrupted yang namanya customer itu udah berperan sebagai consumer ya sebagai konsumen jadi ada aktivitas yang kita ada aktivitas penjualan di dalamnya jadi yang tadi misalnya waktu kita bikin suatu produk ataupun bikin suatu layanan kalau yang semula customer langsung mengkonsumsinya kalau sekarang kita harus ada aktivitas menjualnya ya kemudian kalau dalam kondisi yang complicated ya di 3C customer itu udah berperan seperti layaknya customer pada umumnya dimana mereka harus diedukasi tentang brandnya kita tentang manfaat dari produknya kita dan seterusnya gitu ya makanya kita sebutin mereka sebagai pelanggan udah bukan lagi pembeli bukan pula konsumen tapi juga udah dikatakan sebagai pelanggan tapi kalau ada di dalam kondisi yang sophisticated yang namanya customer itu udah ibarat kata seperti klien bagi kita mereka udah datang ke kita dengan permintaan untuk kemudiannya modifikasi penyesuaian dengan kebutuhan mereka dan sebagainya udah gak bisa dikasih yang sifatnya generik yang umum gitu ya udah benar-benar sifatnya customized gitu dan kemudian kalau ada di kondisi yang chaos yang namanya customer itu seringkali berharap bisa menjadi partner bagi kita jadi mitra jadi kadang-kala customer itu nyari kita bukan dalam rangka nyari produknya kita enggak mungkin customer nyari kita dalam rangka pengen cerita pengen curhat dan seterusnya jadi yang namanya chaos itu kadang-kadang yang namanya customer itu mintanya udah aneh-aneh yang kadang-kadang udah gak ada hubungannya dengan produk ataupun jasa yang kita tawarkan itu gambaran mengenai customer per masing-masing tahapan tadi gitu ya kemudian yang namanya kompetitor kalau namanya kompetitor di kondisi yang stable dia hampir bisa dibilang gak ada yang namanya kompetisi karena bisa jadi kita berada di blue ocean strategy dimana kita belum ada banyak persaingan di dalam sana ya kalau udah masuk dalam category interrupted nih kompetisinya mulai kerasa nih walaupun masih ya ringan lah ya gitu kalau complicated yang namanya kompetisi makin keras makin kuat ya kalau yang sophisticated yang namanya kompetisi makin ganas ya kalau yang namanya chaos yang namanya kompetisi udah invisible gak kelihatan namanya musuh itu udah gak bisa ditebak dari mana datangnya tiba-tiba kita dihajar oleh sesuatu yang bahkan kita gak pernah terfikirkan sebelumnya ya mungkin analogi kayak tadi bluebird tiba-tiba babak belur dihajar oleh dihajar oleh ojek online ya kemudian kalau namanya change ya kalau namanya stable itu dia bisa dibilang hampir gak ada perubahan ya kemudian kalau namanya interrupted perubahannya sifatnya gradual ya sesekali ada perubahan terus ya gitu yaudah hilang lagi kalau namanya complicated dia perubahannya sifatnya continue ada polanya tiap tahun WMP naik misalnya ya itu kan continue kalau namanya sophisticated dia sifatnya discontinue gak pernah bisa ditebak nih tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan baru gitu ya nah jadi sifatnya discontinue gitu nah kalau surprising ini benar-benar gak bisa udah gak ketebak kapan ya gak ketebak pula siapa yang ngasih kejutannya gitu ya jadi itu benar-benar situasi yang chaos nah sehingga apa sehingga tergantung dengan anda sekarang berada di stable interrupted complicated sophisticated ataupun di chaos nanti peran anda sebagai company ya inilah kuncinya nih kalau anda di stable maka anda berperan sebagai production oriented kalau ada di interrupted anda berperan sebagai selling oriented kalau ada di complicated anda berperan sebagai marketing oriented kalau di sophisticated anda berperan sebagai market driven oriented dan kalau anda ada di chaos anda berperan sebagai customer driven oriented ya nah kemudian apa hubungannya dengan hasil questionnaire tadi inilah hubungannya ya jadi kalau anda memiliki score diantara 1 sampai dengan 1,5 berarti anda ada yang di stable ya kalau anda diantara 1,5 sampai dengan 2 berarti adanya di interrupted ya 2 sampai dengan 3 berarti adanya di complicated ya 3 sampai 4 adanya di sophisticated ya 4 ke 5 adanya di chaos ya nah silahkan tadi dilihat scorenya anda ada di mana dan kemudian anda ada yang di di settingan yang mana apakah stable kah interrupted kah complicated kah sophisticated kah atau di chaos ya jadi kan kalau kita lihat ya sambil ini kan tadi udah masuk ya angkanya coba kita sambil buka ya sebagai contoh Pak Erwin kan 4,3 4,3 berarti di chaos ya Pak Erwin kemudian Mas Dimas 4,5 chaos ya kemudian Mbak Arini 3,9 berarti ada di sophisticated menuju ke chaos ya Mbak Dini berarti ada di sophisticated ya Mbak Pak Chris 4,3 berarti di chaos ya Pak Sofian 2,9 berarti ada di complicated mengarah ke sophisticated ya kemudian Pak Fedwin 3,8 berarti ada di sophisticated Mbak Grace ada di peralihan nih Mbak Grace dari sophisticated ke chaos ya oke nah kemudian kalau anda ingin pelajari lebih dalam karakteristik untuk masing-masing tadi stable interrupted complicated sophisticated dan chaos itu sudah ada nih di slide berikutnya kalau yang stable itu itu seperti apa sih yang di 2C tadi ya kemudian kalau ada yang di 2,5C itu seperti apa kemudian di 3C itu seperti apa tadi kan kebanyakan adanya di 3,5C ya Mbak Arum ya nah yang namanya 3,5C itu adalah market driven company jadi perusahaan ini menjadi spesialis untuk melayani sebuah atau beberapa fragment pasar karena itu kunci sukses perusahaan ini adalah kemampuannya untuk menyediakan produk-produk yang sifatnya khusus pada situasi persaingan 3,5C pelanggan diperlakukan seperti klien yang dilayani secara khusus bila sebuah produk yang sama ingin dipasarkan pada beberapa fragment pasar maka ada beberapa elemen pemasaran yang dibuat berbeda sesuai dengan masing-masing fragment pasar ya sehingga key success factorsnya adalah niche activity ya product specialization sama yang namanya integrated communication ya kemudian kalau Anda berada di suatu organisasi yang dalam kondisi 4C yang paling ekstrim tadi yang chaos gitu ya nah jadi ini memberikan penelan khusus secara individual lewat produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan semasing individu komunikasi dua arah yang interaktif digunakan untuk saling bertukar informasi terus menerus hal ini sering dilakukan kalau perusahaan tersebut ingin sukses dalam situasi persaingan yang kacau dimana persaing sering tidak kelihatan dan perubahan seringkali mengejutkan bisnis apapun pada perusahaan 4C itu dianggap sebagai bisnis jasa karena itu perusahaan menganggap dirinya sebagai penyedia jasa database yang selalu diperbaharui itu merupakan alat yang penting untuk melakukan relationship marketing seperti ini nah KSF-nya adalah database accountability product customization sama interactive communication ya jadi itu bukan cuma sekedar integrated communication ya kalau di 3,5C tapi kalau di 4C Anda harus punya yang namanya interactive communication ya sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ya ditanyakan ataupun mau didiskusikan atau mungkin ada yang tidak sesuai antara hasil assessmentnya dengan kenyataannya dipersilakan bisa jadi kalau antara hasil assessment dengan kenyataannya berbeda bisa jadi ada orang yang terjebak dengan kejayaan masa lalu oh dulu bisa move on dulu berhasil dulu bisa ke tapi kan kondisinya beda Pak sekarang move on Pak move on move on Pak atau mungkin sudah terlalu ibarat kata kan ada analoginya ibarat kaya gajah sudah susah untuk berdansa hari kalau mau tanya Pak Ari silahkan Pak Budini kalau apakah berarti kalau yang ada di chaos itu itu sudah pasti jelek gitu dan harus melakukan perubahan atau gimana ya jadi kalau yang namanya chaos tadi ada sempat panduannya kita lihat ya Mbak jadi panduannya adalah eh kita harus benar-benar memperlakukan customer itu benar-benar apa istilahnya tuh individualized gitu ya jadi harus kita sesuaikan dengan apa sih yang mereka butuhkan gitu ya nah kemudian ya kita harus benar-benar interaktif dengan mereka jalan hubungan yang dekat dengan mereka karena sekali aja kita meleng bisa jadi kita lalu disalip oleh kompetitor Mbak itu kan yang bahaya gitu ya nah kemudian bisa jadi juga marketnya udah keras karena kompetisinya begitu keras juga Mbak Dini ya mungkin kompetitor bisa berikan dengan layanan yang lebih baik dengan lebih cepat dan mungkin harga lebih murah misalnya seperti itu gitu ya nah sehingga pilihannya adalah kalau memang seperti ini apakah balik lagi nih Mbak ke gambaran yang ada di awal tadi nih berarti sebenarnya kita udah tahu bahwa yang ada di chaos itu adalah yang ada di sini nih yang indikasinya Mbak kayaknya udah waktunya mulai mikir nih mau gimana ke depannya atau ya sudah nikmati kondisi yang sekarang karena mungkin untuk 5 tahun 10 tahun ke depan masih oke kok gitu ya atau ya sudah yuk sama-sama kita menyadari bahwa ini lagi sinking ship gitu ya lagi karam gitu ya dan kita akan gugur dengan terhormat gitu baik oke oke makasih nah seringkali kenyataan inilah yang manajemen tetap mata gak mungkin kok ini masih oke kok gitu ya yaudah siapa-siapa aja bos gitu ya gitu ya Pak Arief oke sepertinya sih memang kebetulan perusahaan farmasi saya ini kan dia obat-obatannya jenerik ya gitu jadi kalau perusahaan obat jenerik kan sebenarnya obat-obatan itu udah ada di pasar betul makanya kayaknya memang cocok sih market kita memang adanya di situ sehingga memang kita ketika ya istilahnya jualan ya atau promosi ke dokter ya memang akhirnya lebih kepada interaktif komunikasi itu dengan dokter sama pendudukan individual jadi bukan kayak mempromosikan obat lagi gitu betul jadi datang datang ke si dokternya bukan dalam langkah untuk dok kita punya produk baru nih enggak tapi kita ngobrol dok gimana hari ini capek banget kayaknya ya dok lagi sibuk apa sih bentuknya udah seperti itu udah ngomongnya udah di luar lagi urusan kerjaan udah ngomongnya jadi dan kalau perlu dokter itu nyari kita bukan dalam rangka eh gue minta produk ini dong udah gak ngomong gitu tapi eh gue baru kemarin dimarin sama pasien nih nah itu udah bagus banget tuh mbak dan pada akhirnya juga pada akhirnya juga servisnya lebih banyak kita ke aktivitas marketingnya memang lebih banyak untuk dokter gitu kayak roundtable discussion kita sponsorship untuk seminar dan kadang-kadang yang mereka butuhkan bukan itu kok bukan hal teknikal kok mereka hanya butuh mungkin bahu untuk bersandar kok iya sih itulah yang mungkin membedakan kita dengan kompetitor yang lain yang sama-sama nungguin beres praktek gitu ya sama-sama deketin gitu tapi mungkin mereka sibuk dengan brosur gitu ya sedangkan kita kan sibuk menyediakan bahu untuk mendengarkan mereka iya betul-betul pak dan pada akhirnya juga sering punya kita dan uji-ujinya juga harga kita juga harus kompetitor juga gitu once mereka udah menganggap kita sebagai sahabat harga berapapun dilahat sama mereka mbak karena ya kadang ada beberapa dokter lebih juga melihat kemampuan dari pasien ya tentu-tentu apalagi kalau genre kan mungkin ini juga ya tapi kan balik lagi once udah dapet trust-nya ya yang namanya diskon tetap gak terindarkan kadang-kadang kan mereka minta diskon dalam bentuk formalitas ya mbak mesti kita berikan gitu ya tapi pasti pengambilan keputusannya mereka itu lebih kepada keikatan emosional betul betul gitu mbak bukan cuma pendekatan logika doang mbak ini tuh yang bikin Pak Hermaleng Kertajaya ini bukan orang sembarangan ya udah bicara marketing mah beliau sampai sekarang mah gak ada tanding lah gitu ya ya dan memang seperti Pak Ari bilang ya kita harus menikmati ini kompetisi ini gitu kan ya tapi di sisi lain siapin mbak antisipasinya mau bagaimana ya kan karena soon or later kita akan masuk ke sini kan ya oke oke ya thank you mbak ya jadi makin kejawab ya rekan-rekan semua ya jadi itulah bagaimana kita memanfaatkan questionnaire tadi CSF itu salah satu gunanya adalah menentukan kira-kira tuh kita ada di mana dan kebenaran kita harus bertindak bagaimana gitu ya tapi ya mohon maaf ini kita lagi gak bicara mengenai bisnis planning nanti lain kesempatan ketemu dengan saya kita bicara topik tentang bisnis planning ini kita kupas sampai tuntas gitu ya sampai dengan nanti strategi marketing sampai kebalan sekolah kalian dan sebagainya tapi itu nanti ya terpisah gitu ya nah yang lagi kita bicarakan sekarang adalah apa sih kaitannya dengan yang namanya ini dia nih intervensi OD yang dibutuhkan ya dalam kaitan dengan budaya organisasi nah kalau tadi rekan-rekan udah bisa melakukan penilaian terhadap organisasi Anda terhadap 3C tadi nah tentu udah bisa menebak nih bahwa ya tergantung dengan nilai skornya Anda ya ini nilai skor ini sebenarnya menggambarkan nih Anda sekarang berada di tahapan yang mana ya jadi kalau di antara 1 dengan 2 berarti Anda ada di entrepreneurial stage di antara angka 2 sampai dengan 3 Anda ada di collectivity stage ya di 3 sampai dengan 4 Anda di formalization stage di 4 sampai dengan 5 Anda ada di elaboration stage jadi ini mengkaitkannya antara hasil CSF tadi ya dengan siklus hidup organisasi untuk melihat organisasi Anda ada di mana ya nah coba dilihat lagi tuh Anda sekarang ada di mana sih gitu ya organisasinya jadi Mbak Dini ada di mana kah organisasinya Mbak Dini ya saya sih antara di di systematization itu sebenarnya ya tadi skornya berapa tadi tadi 3,3 3,3 berarti di formalization stage ya oke iya ya disini ya walaupun memang menarik karena organisasi yang lama orang-orangnya kan dibawa oleh organisasi yang baru dan ya jadi mix sih agak mix mbak Grace ada di mana kah mbak Grace ya Pak ada di mana tadi Mbak Grace kalau di tahapan ini tuh di sini kan ya betul di sini nih ya di chaos ya di chaos gini ya jadi di elaboration stage ya posisinya ya jadi udah waktunya mulai mikirin juga nih kalau mau tetap berkelanjutan ya mungkin udah waktunya mikir tentang small company thinking ya di sisi lain yang udah ada sekarang ya udah dinikmati aja gitu ya dinikmati dulu sampai 5 tahun at least ya Pak nah mungkin Mbak yang lebih paham nih nafasnya berapa panjang gitu ya tapi balik lagi setelah 5 tahun apakah mau decline atau ya kita udah nyapin yang namanya small company thinking ya oke saya penasaran dengan Pak Roseno nih Pak Roseno ada kabar kah Pak Roseno ada di mana Pak Roseno Pak Roseno masih ada di room tapi entah orangnya lagi ada kegiatan apa lain oke it's okay it's okay Pak Aris saya mau share tuh ya dari waktu apa menjadi dari INGO menjadi national NGO itu memang waktu itu memang pemikirannya sudah dilihat bahwa ada misalnya international aid yang berkurang dan kemudian ada konteks dimana Indonesia sebagai emerging economy itu bisa apa flourish lah ada marketnya gitu nah memang small company thinkingnya waktu itu sudah ada mungkin 5-4 tahun yang lalu gitu nah jadi itu udah terjadi tapi ini kan kayak cycle kan kita ini lagi gitu kan ngulang lagi nanti siklusnya gitu ya mungkin 15 tahun balik lagi mungkin tergantung seberapa cepat dan dinamisnya pasarnya juga dan katanya siklus hidupnya itu makin kesini makin pendek makin pendek betul you always have to disrupt yourself gitu ya iya jadi disrupt lah diri anda sebelum anda diri-disrupsi oleh orang lain gitu kan katanya dan kadang-kadang itulah susahnya orang kita karena seringkali kita mencari kenyamanan tadi iya jadi gak gak biasa untuk dalam zone yang selalu discomfort gitu ya yang gak nyaman gitu ya itu kan kata gak gampang ya ya kalau banyak pekerganya yang kerja disitu udah 15 tahun susah bak nah itu 15-20 tahun lingkaran setan lagi kan bak gitu lingkaran setan ya selalunya cuma 2 potong lingkarannya atau ganti setannya kan iya betul permasalahan klasik lagi tuh yang tadi kita bahas dengan Pak Roseno gitu mbak tapi ini gambaran untuk memvalidasi kan tadi ya meskipun kita maunya ada di klan gitu ya jangan-jangan kita sekarang secara organisasi adanya di elaboration stage gitu ya jadi antara yang kita mau dengan kebutuhan organisasi gak nyambung nih ya oke saya lanjutin lagi ya ada lagi boleh lanjutkan lagi Pak Ari nanti mungkin Anda udah punya gambarannya jadi dengan hasil tadi kita punya cerita nih ini saya ngambil contoh pada waktu Apple lah ya dimana Apple itu dia ada tahapan di awal dia masuknya dalam entrepreneurial stage nah pasti udah bisa menebak yang namanya entrepreneurial stage itu identik dengan yang namanya adhocracy ya ini waktu Steve Jobs itu pertama kali ketemu sama Wozniak ya kemudian mereka bikin tuh yang namanya Apple One bentuknya masih kayak yang ada di layar logonya juga logo jadul banget seperti zaman dulu tuh Apple ya ini banget sih gitu ya bentuknya ini banget gak keren banget gitu ya nah itu adalah tahapan dimana yang namanya Apple itu di tahapan yang namanya entrepreneurial stage alias adhocracy ya kemudian sering dengan berjalannya waktu nah Apple lalu geser nih dia punya karyawan makin banyak dan dia bahkan udah berani untuk punya dan nyawa tempat terpisah ya dia pindah ke Cupertino ya kemudian dia meluncurkan yang namanya Apple Two dan Apple Plus dan Apple Three ya kemudian dia bahkan tahun 1980 itu go public dan dia udah punya karyawan bahkan lebih dari seribu karyawan dan di titik itulah Meg Markula bergabung ya terus logonya latin tuh udah mulai berubah ya menjadi Apple yang cowok gitu ya tapi warnanya masih warna pelangi ya kemudian bentuknya juga udah mulai dimulai keren gitu ya di masa itu gitu ya nah di tahapan inilah yang disebut dengan Collectivity Stage atau disebut juga sebagai clan ya tadi ya udah kita bahas nih clan ya kemudian pas lagi di tahapan berikutnya Apple masuk ke dalam yang namanya Formalization Stage alias kita sebut juga sebagai hirarki ya rekan-rekan di titik inilah John Scully sebagai ex-CO nya Pepsi bergabung karena waktu itu Apple udah makin gede gitu ya dan mereka tuh butuh orang yang bener-bener punya pengalaman dalam dunia industri dan dimana waktu itu mereka rasa John Scully lah yang paling cocok untuk megang Apple nah tetapi memang di titik inilah titik yang cukup ironis karena waktu itu mereka butuh ketegasan mengenai gaya kepemimpinan aturan yang baku gitu ya sedangkan aturan itu sangat bertentangan dengan gayanya Steve Jobs yang agak ekstrik dan agak norak gitu ya kerakuannya gitu agak berbeda gitu ya agak ekstrim nah titik inilah terjadi suatu catatan sejarah dimana Steve Jobs selalu direpak dan kemudian dia mendirikan yang namanya Next ya jadi disini juga kalau kita lihat logonya Apple warnanya warna hitam gitu ya kemudian dia udah punya lebih dari 6.500 di titik inilah dia juga lalu meluncurkan yang namanya Macintosh nah kemudian dibawa ke pembinaannya si John Scully juga si Apple terus berkembang tetapi kalau masih pada ingat ya dari formalization kan dia akan segera masuk ke dalam yang namanya elaboration stage di titik inilah yang namanya market tadi dah kita bahas juga nah pada waktu masuk ke dalam elaboration stage Apple kena batunya kenapa karena mereka itu tidak bisa menemukan terobosan-terobosan yang signifikan yang membuat mereka bisa punya ide yang unggul ke depannya nah itu sebabnya lalu mereka kepikiran untuk menarik kembali nih Steve Jobs ya dan memang sejarah membuktikan ya bahwa waktu itu ya Next dibeli ya oleh Apple lalu sehingga si Steve Jobs bisa kembali lagi ke Apple padahal si Steve Jobs sempat bikin Pixar dan sebagainya gitu ya dan pada waktu Steve Jobs kembali dan itu ada pilihan yang tepat karena apa karena ya Steve Jobs datang dengan ide-ide yang luar biasa melahirkan yang namanya iMac ya which is kalau tahun itu kan di masa-masa itu punya iMac itu keren banget gitu ya benar-benar keren banget gitu kemudian Steve Jobs coba bikin yang namanya iPod ya iPhone iPad dan lain-lain yang bahkan sampai sekarang pun ini menjadi primadona menjadi produk unggulan dari Apple ya tapi sayangnya tahun 2011 ya Steve Jobs mendahului kita semua ya meninggal di usia 56 tahun jadi ternyata oh ternyata yang namanya keempat tahapan tadi itu sangat lekat dengan empat kuadran OCI yang sudah kita bahas dan bahkan bisa dibilang ini kayak suatu urutan dari edukresi geser ke klan dari klan geser ke hirarki dari hirarki geser ke market nah kalau dia bisa bertahan hidup katakanlah tadi dia bikin anak perusahaan yang baru yang menjadi sekolah penyelamat gitu ya nah ada besar harapan dia balik lagi ke edukresi ya untuk nanti dia akan terus tumbuh dan berkembang masuk ke klan lagi makin besar menjadi hirarki dan nanti dia akan masuk ke market nanti dia harus bikin lagi tuh ya kira-kira produk ataupun layanan apa yang menjadi unggulannya dia yang mungkin bisa jadi penyelamat sehingga mereka bisa tetap survive dengan cara masuk lagi ke edukresi jadi akan terus ngulang gitu ya nah jadi itu ceritanya Bapak dan Ibu rekan-rekan semua mengenai bagaimana kita melihat sebenarnya secara organisasi kita tuh dituntut untuk berada di mana terlepas dari kita maunya ada di mana yang jadi masalah adalah kalau seandainya kita maunya ada di klan gitu ya tetapi ternyata tuntutan zaman menuntut kita adanya di market wah kalau udah kayak gitu ya wasalam kenapa? karena effortnya besar gak gampang nih dari klan langsung nyebrang ke market dari klan biasanya harus geser dulu ke hirarki baru nanti geser ke market ya jadi itu ceritanya Bapak dan Ibu rekan-rekan semua yang sering kali jadi ironis adalah pada waktu kita bicara perusahaan-perusahaan startup betul yang namanya startup pada waktu mereka baru berdiri mereka adanya di edukresi betul tapi masalahnya waktu mereka berada di suatu industri tertentu apakah industri tertentu tersebut memperbolehkan mereka ada di edukresi atau enggak karena jangan-jangan meskipun secara usia mereka adanya di edukresi tetapi industri tempat startup itu bersaing menuntut mereka adanya di market nah itulah yang seringkali mengakibatkan banyak perusahaan startup yang enggak bisa mengejar ketertinggalan mereka akhirnya suffer ya karena apa karena mereka seringkali terjebak dengan fenomena eh gue kan startup gue kan edukresi suka-suka gue dong kerjanya mau kerja mau dari manapun dari jam manapun mau ada aturannya gue enggak mau ada aturan dan sebagainya oke fine itu edukresi banget bisa dibilang longgar tetapi kalau industrinya menuntut mereka adanya di market ya celaka tuh jadinya rekan-rekan ya babak belur itu jadinya ya kenapa karena mereka supaya bisa survive mereka harus geser dulu ke client geser lagi ke hirarki baru nanti geser ke market ya nah gak heran kalau seandainya banyak sekali perusahaan startup yang lima tahun pertama itu mereka gugur ya kemudian kalau pun ada dari katakan dari lima katanya ya dari hasil surveinya kan dari lima yang disurvey maka dalam lima tahun pertama itu empat gugur tersisa satu nah kemudian perusahaan yang survive tersebut lalu di ases lagi untuk lima tahun berikutnya nah dari lima yang survive tersebut di lima tahun berikutnya yang survive hanyalah satu lagi itu katanya itu sih surveinya si BCG ya yang melakukan survei ya jadi ya mungkin itu juga menjawab kenapa banyak perusahaan startup yang seringkali gak bisa catch up karena mereka terjebak dengan romantika masa lalu ya itu gambarannya rekan-rekan oke sampai di titik ini mungkin ada yang mau diskusikan mungkin boleh bisa dilanjut dulu kalau masih ada materi yang ingin disampaikan Pak Ari masih jadi mungkin kalau secara materi yang penting Anda sudah menangkap esensinya karena untuk tahapan berikutnya nanti bisa dipelajari sendiri kenapa? karena ini hanya mempertegas bahwa nanti setelah kita paham kita butuhnya atau kita harus seperti apa maka jangan lupa KPI-nya mesti disesuaikan jadi kalau kita ada di edokrasi ini KPI-nya ya harus KPI yang menggambarkan edokrasi kalau kita ada di clan ini adalah KPI yang menggambarkan KPI yang ada di clan kalau kita ada di hirarki ya KPI-nya seperti apa ya ini dia nih KPI-nya nih dan kalau kita ada di market KPI-nya seperti apa nah itu yang ada di layar Anda jadi KPI-nya juga jangan lupa untuk disesuaikan nggak cuma strategic intentnya nggak cuma visi-misi strategi besaran dan juga nilai-nilai yang mesti diselaraskan tapi juga yang namanya KPI harus inline ya harus sesuai dengan kondisi Anda ya nggak cuma KPI rekan-rekan yang namanya kompetensi juga harus menyesuaikan kalau ada di adhokrasi maka kompetensinya ya managing innovation managing the future ya managing continuous improvement ya kemudian kalau ada di clan ya itu managing teams ya contohnya ya kalau ada di hirarki ya managing acculturation ya control system coordination ya kalau ada di market ya managing competitiveness ya managing employees ya managing customer service ya itu kalau bicara makanya kompetensi nggak cuma itu saja yang namanya value juga bisa disesuaikan ya yang namanya adhokrasi value-nya apa kreatif independent kritis bersemangat gitu ya yang namanya clan value-nya apa bermanfaat bersahabat sopan tulus seriang dan sejenisnya ya kalau kita ada di zona hirarki value-nya apa dapat dipercaya setia patuh hemat rapih bersih dan sejenisnya ya rekan-rekan kalau kita ada di market value-nya apa berani suka tantangan kompetitif ekspansif dan sejenisnya jadi lagi-lagi sambil ada pertanyaan ya boleh silahkan boleh dari Ibu Dini mungkin kah dalam satu organisasi ada dua program atau lini yang memiliki kondisi yang berbeda bisa banget nah bisa banget mbak jadi contohnya katakanlah kita berada di suatu perusahaan holding gitu ya yang which is kita punya nih anak perusahaan yang berbeda-beda ada anak perusahaan yang ada di adokrasi gitu ya ada anak perusahaan yang ada di market gitu ya tapi kita sendiri sebagai holding adanya di clan nah artinya apa artinya kita sebagai holding harus punya value yang pemersatu mbak yaitu value sebagai clan ini nanti di masing-masing anak perusahaan dia boleh punya namanya subculture ya jadi subculture itu merupakan tambahan dari value clan tadi ya disesuaikan dengan kondisi dia masing-masing di anak perusahaan ya katakanlah value utamanya adalah bermanfaat bagi sesama gitu ya nah kemudian waktu ada anak perusahaan yang ada di market maka nanti value-nya nambah lagi satu yaitu harus kompetitif misalnya nah kemudian kalau anak perusahaannya yang diadokresi maka selain bermanfaat bagi sesama value lainnya adalah kreatif jadi ditambahin mbak Dini ya tanpa meninggalkan yang clan ya gitu mbak Dini ada lagi belum ada lagi silahkan kalian lanjutkan kembali jadi at least disini sudah kebayang ya lagi-lagi nih setelannya harus tepat jadi sekarang kita sudah punya gambaran eh cuacanya lagi mendung meskipun kita maunya pakai ban kering ternyata gak bisa karena cuacanya lagi mendung jadi harus pakai ban basah nah kemudian nanti kalau bicara mengenai gaya kepemimpinan ya Anda bisa baca juga disini ya ada diatur nih bahwa yang namanya gaya kepemimpinan diadokrasi gaya kepemimpinan seperti apa harus punya harapan dan visi rendah hati dan mau belajar visioner yang praktis ya percaya diri dan mau belajar ya kalau di clan mau seperti apa gaya kepemimpinannya nah ini perhatian dan peduli ya ada keterikatan keteribatan yang otonom konfrontasi yang peduli ya kemudian ada yang namanya hirarki dan market tinggal dibaca aja ya kemudian kalau bicara mengenai perannya HR kan kalau kata devory ada empat tuh satu jenis partner change agent employee champion sama administrative expert ya nah gimana hubungannya dengan siklus tadi gampang sama juga ya yang namanya adokrasi berarti kita dituntut sebagai change agent tuh di organisasi yang namanya clan kita dituntut sebagai employee champion rekan-rekan ya kalau di hirarki kita dituntut sebagai administrative expert kalau di market kita dituntut sebagai strategic partner ya jadi lagi-lagi nih begitu udah paham kita ada di mana ya tinggal yang lainnya ngikutin aja ya mulai dari KPI ya nilai-nilai gaya kepemimpinan kemudian dari kompetensi bahkan sampai perannya HR yang manakah yang harus ditekankan ya dan seterusnya teman-teman jadi ya dari sini moga-moga anda punya gambaran ya jangan sampai salah untuk membaca tanda-tanda zaman ya yang kedua kalau sudah tahu tanda-tanda zamannya di mana nanti dikonfigurasi supaya organisasi anda secara setelannya udah ngikutin dengan kebutuhan zaman tadi kurang lebih seperti itu Mbak Dini yang bisa diceritakan boleh tanya satu lagi Pak boleh banget silahkan ini bisa gak kalau satu organisasi itu lompat dari adhok ke C satu lini lah langsung dia ke hierarchy gak lewat klan dulu nah Mbak bisa bayangkan jadi bayangkan Mbak kalau dia mungkin kayak begini nih dia ada di adhok ke C terus dia langsung lompat bukan ke sebelahnya ataupun bukan ke bawahnya tapi dia lompatnya diagonal Mbak nah bisa dibayangkan betapa besar effort yang harus dikuatkan oleh organisasi Mbak kenapa? karena untuk bisa geser ke diagonal ya dia kan edukasi berarti kalau bisa geser ke hierarchy dia harus fokus ke internal plus di waktu yang bersamaan dia harus membutuhkan yang namanya stabilitas kebayangkan Mbak Dini iya tapi kalau organisasi besarnya sudah di hierarchy sekarang organisasi saya ada di hierarchy tapi ada unit baru yang piloting yang baru mulai jadi sebenarnya untuk yang sistem nilai-nilai sebagainya sudah ada di induknya sudah ada di hierarchy tapi ini ada satu unit baru yang memang di asfap gitu ya nah unit yang itu sendiri mungkin gak sih dia lompat maksudku gini yang unit baru itu kan dia memang masih ada di adokresikan ya Mbak betul ya jangan gara-gara induknya di hierarchy maka dia harus mengikuti induk jangan begitu Mbak tapi dilihat dia seselah gitu si anak baru ini yang baru lahir ini secara 3C-nya tadi itu adanya di mana di asf lagi tuh disuruh ngisi csf lagi tuh yang tadi yang udah dapur kan kalau ternyata dia masih pun terbilang baru tetapi dia dituntut untuk ada di market maka dia harus segera bangun dan berlari Mbak untuk mengajak tertinggalannya dia tapi jadi bisa ini diarahkan ke market gak usah ngikutin ke clan dulu hierarchy dulu harus Mbak harus karena ini kan siklus nih Mbak siklus nih jadi tahapannya harus ngikutin siklus tadi kenapa? karena kalau dia langsung ke market dia akan kehilangan yang namanya internal focus kalau kita kalau gak sekilas ya kelamaan Pak kalau harus ke clan hierarchy dulu gitu kan langsung aja ke market kan cuma beda satu tahapan bisa tapi akibatnya apa? akibatnya adalah dia kehilangan yang namanya internal focus itu bahaya kenapa? dia akan masuk ke market bersaing gitu ya tapi gak bisa pakai aturan nah kan bahaya jadi akan bunuh-bunuhan Mbak yang bisa kita lakukan adalah kita pandu supaya dia siap untuk ke market dengan cara melalui clan dan hirarki masuk ke market tetapi temponya dipersingkat lebih cepat lebih cepat akselerasi sama seperti saya dulu diwanti-wanti pada waktu anak saya dia mau mulai belajar jalan dibilangin sama dokter apapun yang terjadi gak boleh anak itu baru dari merangkak langsung lari itu gak boleh Pak paksa dia untuk merambat dan jalan dulu meskipun dia bawanya udah pengen lari gitu ya secara ini udah siap lari gitu ya tapi gak boleh gak boleh kenapa? karena katanya kan kalau nanti itu terlewati tahapannya khawatir nanti pas lagi pembentukan otaknya itu gak sempurna Mbak ini mungkin banyak bisnis baru yang waktu kecil bagus begitu ya tapi langsung ekspansi besar-besar langsung masuk ke market jebol betul sehingga mereka gak siap fondasinya SOP gak punya gitu ya kemudian mereka gak tahu cara mingle dengan karyawan dengan baik dan seterusnya gitu ya itu yang terjadi Mbak babak belur mereka thank you ya itu mungkin bisa membantu menjawab sejumlah fenomena yang selama ini kita suka alami dan kita ini ya Mbak amati gitu ya Mbak kejawabnya disini gitu ya baik sepertinya masih banyak nih ya Pak ya Pak Arya banyak silahkan feel free tentang implementasi organisational culture and behavior assessment ini cuma sayangnya kita dibatasi oleh waktu ini Bapak Ibu tadi bilang kan ini materi sehari nih nah itu dia dan pastinya Bapak Ibu akan semakin penasaran nih jadinya nanti mudah-mudahan ada peluang lagi untuk kelas lanjutannya insya Allah ya silahkan tidak ada lagi waktunya ya baik silahkan Pak hari bisa disampaikan closing statementnya sebelum kita sedang udah harus closing ya ini prosesnya baru mulai panas mungkin ada Bapak Ibu yang sudah ditarik-tarik anaknya kali kapan kita nih Pak mau main nih mau main nih ya 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 klumi karena nih mohon maaf juga Bapak dan Ibu rekan-rekan semua jadinya lebih panjang dari yang direncanakan semula ya jadi untuk itu ya proses statementnya saya mohon maaf karena sudah menghabiskan waktu lebih lama dari yang diperbolehkan kemudian yang kedua ya kalau dari sisi apa yang udah dibicarakan dari tadi itu moga-moga ada sesuatu yang bermakna bermanfaat bagi Bapak dan Ibu moga-moga dari sini ada suatu tindak lanjut yang bisa dilakukan terus nanti kalau seandainya mengalami kendala ya santai aja at any time bisa kita ngobrol lagi bisa diskusi lagi gitu ya karena kadang-kadang udah paham filosofinya tapi pas lagi nanti diterapin mungkin akan menemukan kendala nah kalau nanti ketemu kendala ya kita bisa ngobrol bahkan kalau perlu nanti Pak Miki bisa aturkan mungkin nanti pertemuan berikutnya kita coba dalami lagi karena kita belum bicara manajemen perubahannya gimana sih gitu ya terus nanti tahapannya seperti apa belum itu masih tahapan berikutnya masih banyak lagi itu ya Pak ya banyak Mbak banyak banget makanya kalau udah bicara ini nggak ada habisnya gitu ya jadi lagi-lagi mungkin terpaksa kita cukupkan dulu ya Mbak Arum ya jadi tadi friend tadi udah minta maaf dan saya berharap bermanfaat terus yang ketiga tentunya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu rekan-rekan semua udah bersedia mendengarkan kicauan saya selama dua setengah jam gitu ya jadi moga-moga kicauannya tadi itu kicauan yang berkualitas Pak gitu ya isinya daging terima kasih banyak Pak Ari Ekananta dan untuk Bapak Ibu jangan khawatir nanti kalau ada pertanyaan atau ingin diskusi bisa disampaikan di grup sementara yang sudah dibuatkan oleh Pak Miki ya terima kasih semuanya salam hangat untuk keluarga di rumah terima kasih Pak Ari Pak Miki Pak Miki ada pengumuman kah? tidak ya tidak ada oh tidak ada iya lagi pusing kali ini Cokok begini ya ternyata spesifisinya beda Pak Miki kayaknya lagi nah itu dia lagi memandangi hasil assessment yang tadi lagi tercenung kayaknya baik selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sehat selalu semuanya terima kasih Pak Ari terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Pak Miki terima kasih 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 terima kasih